Terima kasih. Tata tertibnya, siap untuk mengikuti perkulian 5 menit sebelum kuliah dilaksanakan. Absensi dilakukan melalui student portal. Dalam proses kegiatan belajar mengajar secara online, mahasiswa harus siap dipanggil. Slide, materi, kuis, tugas, ujian akan dilakukan dengan IDE. Periksa IDE dengan perkala. Slide selalu dikirimkan setelah materi diberikan di kelas. Kuis akan dilaksanakan tanpa pemberitahuan dan dikumpulkan pada saat itu juga. Bila tidak mengikuti kuis, tidak ada susulan untuk kuis ketua kelas. Terima kasih, kulas. Ini adalah tata tertib kita selama satu semester ke depan ya. Jadi, kita akan bertemu selama satu semester ke depan dan sudah dipastikan untuk online gitu. Jadi, ini adalah tata tertib kuliah online-nya. Jadi, 5 menit sebelum jadwal dilaksanakan. Jadi, Kamis ya. Harusnya kan Kamis jam 7. Jadi, jam 6.55 lah ya. Itu sudah siap buat buka laptop gitu. Mempersiapkan device untuk kuliah online-nya. Misalkan butuh headset dan seterusnya. Pokoknya device-nya dipersiapkan. Itu sebaiknya 5 menit sebelum dilaksanakan gitu. Jadi, sudah siap-siap juga untuk buka student portal untuk absen gitu. Karena harapannya 5 menit setelah jadwalnya jadi 7.05 gitu kita udah start gitu ya. Jadi, kita berusaha untuk efektif-efisien aja sesuai jamnya kita start. Kita tunggu 5 menit gitu lalu kita start. Terus, dalam proses kegiatan belajar ini harus siap bila dipanggil gitu ya. Jadi, nanti ada misalkan baik itu pertanyaan maupun membaca materi gitu. Terus, slide materi, kuis, tugas, ujian akan paralel dengan IDE gitu. Jadi, medianya adalah IDE. Jadi, periksa IDE secara perkala gitu. Karena semua akan dilakukan lewat IDE. Terus, slide dikirimkan setelah materi di kelas. Ini sebenarnya harapannya adalah agar teman-teman sekalian benar-benar fokus selama 2.5 jam di kelas gitu. Jadi, 2.5 jam fokus untuk apa yang di-share gitu ya. Jadi, harapannya sebenarnya itu gitu. Sebenarnya ini juga time management aja gitu. Jadi, ketika kita selama 2.5 jam ini kita fokus gitu. Kita ngerti di 2.5 jam ini kita langsung ngerti gitu. Karena kita fokus gitu kan ya. Jadi, kita langsung ngerti itu. Ngerti, oh, maksudnya ini gitu. Jadi, langsung karena kita fokus jadi kita ngerti gitu. Sehingga nanti akhir dari kelas gitu. Misalkan minggu depannya ada kuis atau ada tugas. Atau ada ujian gitu. Kita tinggal recall aja. Karena kita udah paham saat kelasnya gitu. Jadi, kita cuma nge-review, nginget-nginget aja gitu. Jadi, beban kita lebih mudah. Karena kita sudah paham di kelasnya itu kita sudah paham gitu. Berbeda kalau kita tuh ya sebaiknya kita tuh fokus dengan apa yang kita kerjakan gitu ya. Jadi, kalau lagi kuliah kita fokus kuliah. Kalau lagi main kita fokus main. Kalau lagi ke organisasi kita juga fokus organisasi gitu. Jadi, kita memanfaatkan waktu yang sedang jalan gitu. Kalau kita kuliah mikirin organisasi. Tapi, organisasi mikirin kuliah. Nah, itu justru kita malah nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi, sebaiknya kita fokus aja gitu. Jadi, ketika kuliah benar-benar fokus kuliah. Jadi, langsung paham di tempat gitu. Keluar dari pintu kuliah gitu. Atau selesai online, kuliah online gitu. Kita udah paham gitu. Jadi, tinggal nge-review ulang. Jadi, lebih mudah bebannya. Lalu, kalau misalkan kita main, kita juga fokus main aja. Jadi, benar-benar kita refresh gitu ya. Jangan main mikirin tugas misalkan gitu. Tugas mikirin main dan jangan kebalik-balik. Terus, apalagi kalau organisasi juga fokus organisasi gitu. Itu malah lebih efektif secara waktu. Kalau saran dari saya ya. Lalu, kuis itu akan dilaksanakan tanpa pemberitahuan dan biasanya ada deadline-nya gitu ya. Jadi, kalau udah lewat harinya gitu, itu nggak ada susulan sebenarnya untuk kuis gitu. Terus, biasanya sih karena ada tugas besar itu biasanya saya tugas besar itu 20 persen ya. Lalu, lalu kuis itu 10 persen. Lalu, habis itu ya 35-35 biasanya. Defaultnya seperti ini ya. Defaultnya seperti ini. Tapi ini bisa berubah gitu. Tapi, defaultnya biasanya seperti ini. Jadi, kuis buat bantu-bantu juga. Jadi, sebaiknya ya tugas kuis itu dikerjakan sebaik mungkin. Karena sangat membantu. Terus, apalagi tugas besar. Oh ya, tugasnya itu adalah tugas besar gitu. Sebenarnya ini adalah kumpulan dari tugas-tugas kecil menjadi satu kesatuan. Hingga di akhir kalian bisa mendapatkan design jembatan full gitu. Jadi, sebenarnya itu adalah kumpulan tugas kecil. Namun, dijadikan satu hasil yaitu design jembatan di akhir gitu. Sebenarnya, konsepnya adalah. Nah, terus di tugas besar itu kalian boleh menggunakan software sehingga manfaatkan software itu gitu. Karena di kuliah, lalu di kuis, dan juga di ujian gitu. Kalian itu menggunakan manual semua gitu. Nah, nanti di tugas besar karena ada software, manfaatkan software itu sebaik mungkin. Sebenarnya software itu membantu kalian untuk melakukan analisis struktur sebenarnya gitu. Jadi, kalian mendapatkan gaya dalam bisa langsung dari software gitu. Tetapi, nanti di kuliah, dan juga di kuis, dan juga di ujian gitu. Kalian akan diajarkan manualnya gitu. Jadi, kalian akan menggunakan manualnya gitu. Oh ya, terus secara, kalau perkuliahan misalkan ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Tidak perlu menunggu sampai selesai, karena biar langsung nyambung dengan bahasan yang sedang ditampilkan gitu. Jadi, jangan ragu-ragu untuk langsung bertanya. Nah, lalu terakhir ketua kelas. Felicia Gabriel bisa jadi ketua kelas? Ya, bisa, Bu. Ya, jadi ketua kelas ini, yang pertama, dia melakukan validasi atas perkuliahan gitu ya. Dan yang kedua, bila teman-teman itu punya pertanyaan, sebenarnya teman-teman bisa langsung menge-chat ide saya gitu. Karena tiap ada chat sebenarnya masuk notifnya juga ke email gitu. Jadi, walaupun saya tidak muka ide, sebenarnya nanti masuk notif ke email. Jadi, tiap dari kalian semua itu boleh langsung nge-chat gitu. Nah, tapi kalau misalkan ternyata sangat urgent dan kalau IDE itu misalkan ada delay time gitu, tetapi kalian butuh jawaban secara cepat gitu, bisa dikumpulkan kolektif ketua kelas, lalu ketua kelas boleh langsung men-chat by WA ke saya gitu. Jadi, secara kolektif saja pertanyaannya ya. Tapi, sekali lagi, kalau misalkan mau langsung ke IDE juga boleh. Hanya untuk yang urgent dan butuh cepat, silakan disampaikan melalui ketua kelas. Dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada. Belum ada. Oh ya, oke. Kalau belum ada mungkin kita lanjut lagi aja. Nah, ini kebetulan kelas A, jadi asistennya adalah Ben Hung, Beni Gunawan Hung. Kejadwal kalian kan Kamis, jam 7 ya, berarti asistensinya Rabu, Jumat gitu. Ini kebetulan ada dua kelas paralel, yang satunya hari Rabu gitu. Oke, kita start dengan WA dulu ya, karena kita kalau melakukan sesuatu itu ada dasarnya ya. Jadi, karena kita udah mahasiswa nih, kalau kita memilih sesuatu, itu kita harus tahu WA-nya. Kenapa sih harus melakukan ini gitu ya. Nah, sebenarnya untuk yang hari Rabu gitu, saya tuh ada bikin satu kuis gitu, untuk yang hari Rabu, yang kelas B berarti. Itu saya tanyain tuh, karena ini kan mata kuliah pilihan nih. Sebenarnya alasannya apa sih mengambil mata kuliah ini gitu. Jadi, saya tanyain motivasi sih, alasan yang pertama tuh. Alasan gitu, kenapa, apa yang memotivasi gitu. Dua, saya tanyain harapan. Tiga, saya tanyain apa yang udah diketahui gitu. Jadi, apa yang udah diketahui, udah diketahui tentang jembatan gitu. Nah, saya tanyain ini tuh, karena kan ini mata kuliah pilihan ya, jadi gak diambil gak apa-apa gitu kan ya. Nah, harapan saya itu ketika kita memilih sesuatu, kita itu benar-benar, apa ya, memang intent tuh gitu. Jadi, lakukan semua dengan intention gitu. Jangan sampai nih alasan-alasan itu karena, ya karena ada aja gitu. Ya karena ikut teman aja misalkan. Ya, boleh sih alasan pertama ikut teman gitu, tapi setelah itu pahami buai dibaliknya gitu ya, sebaiknya. Karena tiap pilihan itu ada konsekuensinya gitu. Jadi, lebih baik kita itu tahu lebih dalam gitu. Ya, karena ya kita juga udah dewasa. Kalau ada pilihan, sepertinya ada yang ini ya. Ada yang mau join gitu. Oh ya, benar. Ya, oke. Ya, karena ya itu tadi kalian mulai berancak dewasa kan ya, ada maha di kata siswa gitu. Jadi, makin ke depan kalian akan dihadapkan banyak pilihan gitu. Nah, setiap pilihan yang kalian pilih, sebaiknya kalian tahu dasarnya dibalik itu. Sehingga, kalian akan lebih meaningful gitu ketika menjalannya. Beda ketika kita masih kecil, mungkin ya karena disuruh orang tua, ya karena teman ambil, ya karena memang ada aja di pilihannya, ya udah saya ambil aja dan seterusnya gitu. Jadi, sebaiknya nanti di pilihan-pilihan ke depan kalian benar-benar sadar betul telah memilih itu sehingga kalian menjalannya lebih meaningful gitu. Nggak cuma lewat gitu ya. Nah, terus habis itu ini adalah saya ingin menunjukkan posisi dari kalian gitu. Jadi, ini tuh adalah kalian udah melakukan melalui serangkaian ini gitu. Jadi, awal-awal masuk teknik sipil gitu ya, itu awalnya tuh ini adalah senjata yang diberikan ke kalian tuh. Jadi, kayak statika, analisis struktur satu, dua, tiga gitu. Ini adalah senjata pertama kalian nih yang diberikan ke kalian gitu. Jadi, disitu targetnya adalah melakukan alisis struktur. Jadi, gimana awalnya pembebanan, lalu pembebanan itu keluar reaksi perotakan gitu. Nanti habis itu gaya dalam gitu. Jadi, reaksi perotakan tuh buat mendesain perotakannya gitu ya. Lalu, gaya dalam untuk mendesain penampangnya gitu. Selain itu juga lendutan gitu ya. Jadi, ini weapon-weapon yang udah kalian pun nanya sebenarnya nih. Kalian udah punya senjata ini. Ketika kalian menyadari, misalkan kalian lupa statikanya, nah itu berarti kalian kehilangan satu senjata tuh. Jadi, di-review ulang aja gitu. Misalkan lupa-lupa gitu. Sadari bahwa sebenarnya itu adalah senjata kalian gitu. Lalu, habis itu kalian mulai naik ke tingkat dua gitu ya. Itu mulai diajarkan mekanika bahan, mekanika bahan, dan rekayasa bahan. Nah, mekanika bahan itu biasanya masih ke secara global gitu ya. Jadi, belum ngomong penampangnya adalah beton gitu. Belum gitu, biasanya penampangnya adalah kotak gitu kan. Lalu, penampangnya adalah IWF gitu. Lalu, kalian biasanya nyari analisis penampangnya. Jadi, inersianya, memenstatisnya, dan seterusnya. Dari sini kalian menemukan, oh, kalau melawan lentur itu baiknya yang tinggi gitu. Karena inersianya arah X. Inersia arah X kan, kan lentur kan gini, ini X, ini Y. Inersia arah X yang dibutuhkan gitu. Jadi, kita mulai tahu nih, kapan dilebarin, kapan ditinggikan, dan seterusnya. Jadi, analisis penampang tuh di situ. Terus, habis itu kalian mulai mempelajari tegangan, kan, sama regangan gitu. Di mekanika bahan. Terus, habis itu, ya, ingat-ingat lagi ya, tegangan normal gitu. Yang P per A ditambah P kali E kali Y per I. Terus, ditambah kalau ada momen-momen Y per I gitu. Ini tegangan normal gitu ya. Terus, ada juga tegangan, apa, principal stress, tegangan utama gitu. Di review lagi. Ya, lingkaran more, dan seterusnya. Ada strain di sini ya, tegangan-regangan gitu. Itu di mekan-gapahan. Lalu, kalian ada tag ban tuh. Ya, jadi ini senjata kalian ya. Kalau lupa, berarti di review lagi aja. Dapatkan kembali senjatanya gitu ya. Kalau kalian main game kan, kalian cari senjata dulu ya. Buat menang gitu ya. Nah, terus, kalian dipersenjatai lagi nih. Ada tag ban. Jadi, kalian melakukan praktikum. Kalian tahu, oh, kalau tulangan itu ditarik bisa sampai sekian, apa, tegangan sekian atau, atau gaya sekian gitu lah ya. Oh, kuat gitu. Lalu, kalian sadari kalau, kalau beton itu ditarik sangat lemah gitu ya. Lalu, habis itu tapi sangat kuat kalau ditekan gitu. Terus, terus ada lagi, oh, kayu ternyata ada. Kalau kuat, kalau sejajar serat itu kuat gitu ya. Kalau ditarik sejajar kuat, tapi kalau tegak lurus serat ternyata lemah dan seterusnya. Nah, ini tuh kalian tuh sebenarnya dipersenjatai oleh sifat-sifat. Sifat-sifat material gitu. Sifat-sifat dasar lah ya. Material. Gitu. Nah, dari kayak gini, ini kan fakta ya. Akhirnya orang-orang mulai melakukan, merumuskan bagaimana mendesain elemen berdasarkan fakta-fakta itu gitu. Makanya ada mata kuliah struktur kayu, beton 1, beton 2, baja 1, baja 2 gitu. Jadi, dari fakta-fakta ini gitu, orang-orang tuh melakukan ini, apa, merumuskan suatu desain ini. Jadi, kalau, oh, berarti kalau sejajar serat itu kuat, makanya rumusnya sekian gitu. Jadi, mulai dirumuskan nih, mendesainnya seperti ini gitu. Kalau terjadi seperti ini, seperti ini gitu lah ya. Jadi, itu berdasarkan fakta-fakta yang ada di sini nih. Karena orang-orang juga udah melakukan pengujian-pengujian gitu. Di sini juga nih, oh, berarti yaudah kita udah tahu sifat beton gitu ya. Oh, ternyata kan lemah tuh, terhadap tarik. Yaudah deh, kalau gitu kasih aja tulangan gitu, buat nahan tarik gitu. Jadi, ini orang-orang mulai merumuskan cara mendesain elemen gitu, struktur beton bertulang gitu. Dan itu udah dipelajari di beton satu, beton dua. Dan baca juga ya, oh, berarti kan baca itu kan lemah terhadap teku gitu. Makanya di baca dua gitu ada namanya LTB misalkan gitu ya. Gimana caranya biar nggak teku, dan seterusnya. Nah, ini dipelajari nih. Nah, di sini mulai kalian beralih ke mata kuliah desain gitu. Bagaimana mendesain pertama kali adalah elemen. Jadi, misalkan balok gitu ya, balok, terus kolom, terus misalkan batang tarik tekan aja gitu ya. Misalkan terus apalagi mendesain. Jadi, baik dari semua gaya dalam itu, momen, geser, aksial, torsi, dan seterusnya. Nah, itu penampangnya oke gitu ya, menahan itu semua. Nah, kalian setelah punya senjata-senjata itu gitu, hingga akhirnya kalian bisa merancak di akhir gitu. Jadi, harapannya kalian bisa mendesain gedung, jembatan, tower, stadion, dan seterusnya gitu. Apalagi DPT gitu ya, terus. Ya, segala hal gitu, itu kalian bisa mendesainnya. Jadi, ini adalah suatu rangkaian gitu ya. Ini tuh dari sini sampai sini tuh rangkaian full gitu. Nah, ketika kalian udah tau posisi ada di mana, gambaran besarnya seperti apa, gunanya buat apa gitu. Itu kalian bisa langsung ambil senjatanya gitu. Jadi, misalkan, oh mau desain gedung beton, oh ya berarti senjatanya kan berarti mata kuliah beton gitu ya. Terus, yang jelas statika, astruk 1, 2, 3, mekanika gitu gitu. Jadi, kalian tinggal ambil senjatanya gitu. Jadi, kalian tau kebutuhan lah ya. Jadi, kebutuhannya apa aja ditau kalau kita udah bisa lihat gambaran fullnya gitu loh. Apa, jadi, apa, break the boundaries gitu. Jadi, biasanya ya, biasanya itu statika tuh ya statika aja gitu. Astruk 1, astruk 1 aja. Astruk 2, astruk 2 aja. Astruk 3, astruk 3 aja gitu. Terus, habis itu kalian lupa. Habis ini kayak gitu tuh. Jadi, masih belum men-sinkronize gitu. Oh, statika ini tuh kepake buat ini loh gitu. Astruk 1 ini bisa saya pake bagian sini nih. Oh, struktur baja 1 itu buat ngitung yang bagian sini nih. Karena saya mau desain tower, ada sambungan. Jadi, saya butuh baja 1 nih gitu. Jadi, lepaskan boundary-boundary ini gitu. Dan lebur semua jadi satu gitu. Jadi, apa, biasanya kayak gitu. Beberapa itu masih seperti kacamata kuda gitu. Jadi, statika-statika aja tapi nggak ngerti buat ngapain gitu. Nah, kalau bisa lebur itu semua. Hingga akhirnya kalian bisa merancang di akhir gitu. Itu ceritanya. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Jadi, ini adalah senjata-senjata kalian. Ketika kalian merasa kalian ada lupa satu gitu, berarti ada satu senjata nih yang kalian hilang gitu. Jadi, cari lagi senjata-senjata, review ulang lagi gitu. Kalau kalian merasa lupa. Begitu. Oke. Ya, ini jadi dalam mata kuliah itu selalu ada hard skill ya. Kalian pasti mendapatkan hard skill. Jadi, kebetulan di kuliah ini kalian jelas-jelas akan mendapatkan hard skill. Yaitu bisa melakukan perancangan struktur jembatan gitu. Ya, ini dari yang kuis hari Rabu itu. Kelas satunya itu juga kan saya tanyain alasan ini ya. Alasan harapan sama yang udah diketahui. Nah, ada juga yang ya. Ada banyak yang nulis ingin bisa merancang gitu. Kalau ada proyek jembatan bisa, bisa buat, bisa mengerjakannya gitu. Terus, ada juga yang nulis ini apa, ketika ada lomba jembatan bisa ikut. Ada juga yang nulis kayak gitu gitu. Jadi, banyak juga yang kayak gitu. Terus, apalagi ya. Ya, saya mau menggaris bawah juga kalau sebenarnya kalau, kan ada yang jawabannya itu ya. Jawabannya kalau ada lomba jembatan bisa ikut. Nah, ya itu tadi identifikasi aja lombanya gitu ya. Kan jembatan sangat luas ya. Kalau misalkan lombanya teras gitu, teras. Nah, jelas-jelas ini weapon pertama statika kan. Kalian udah dapet ya cara desain gaya dalam teras di statika. Terus, ya, anasnya struktur buat lendutan lah ya setiapnya. Anasnya struktur buat lendutan setiapnya. Udah dapet juga harusnya. Ya, tergantung kalian di, ya kalau di tahap ini pasti udah lah ya. Nah, gitu. Terus, abis itu, nah terus pertanyaan jembatannya dari apa gitu. Kalau dari baja, ya berarti kalian tambahkan mata kuliah baja. Kalau dari kayu, ya berarti mata kuliah kayu tuh. Nah, lalu karena dia jembatan, nah tambahin bebannya bukan jembatan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi, kalau misalkan lombanya seperti itu, sebenarnya kalian bisa gitu. Ya, tapi tambahin aja ini aja. Tuls tambahan gitu. Terus, ya ini jadi pasti tiap mata kuliah tuh kalian akan mendapatkan hard skill ini gitu ya. Nah, ini tuh biasanya jelas-jelas bentuknya tuh rumus gitu ya. Lalu, apa, prosedur. Prosedurnya gitu ya. Satu ngapain, dua ngapain, tinggal ngapain gitu. Terus, ya nilai habis itu kan. Jadi, kalian pasti mendapatkan hard skill ini gitu ya. Nah, tapi saya tambahkan gitu. Kalau bisa kalian itu dalam setiap mata kuliah menuju ke bagian kanan. Terapkan ini semua di semua mata kuliah ini. Terapkan ini bagian kanan ini di semua mata kuliah. Jadi, di akhir itu kalian punya soft skill tambahan gitu. Tidak hanya si hard skill ini gitu. Jadi, kalau bisa pahami filosofinya gitu. Jadi, jangan hapalin rumusnya, hapalin prosedurnya gitu. Nanti dapet A gitu. Tapi habis itu nggak ngerti ngapain gitu. Habis itu, ya nggak ada artinya. Habis itu lewat aja gitu ya. Karena nggak ngerti sebenarnya kenapa, ngapain sih gitu. Cuma, ya cuma tahu aja rumusnya gitu. Jadi, kalau ditanyain tuh, kok gini sih? Ya, soalnya rumusnya gitu gitu. Kalau bisa tuh, pahami kenapa rumusnya seperti itu gitu loh. Jadi, pahami filosofinya di setiap mata kuliah. Nah, jadi biasanya rumus itu tuh mengatakan sesuatu. Kenapa sih kok rumus, misalkan, kenapa kok pi geser lebih rendah daripada pi lentur gitu. Itu pasti ada artinya gitu. Kenapa nggak pi itu 0,9 semua gitu. Kenapa sih kalau geser tuh sampai 0,75, bahkan sampai 0,65 gitu. Itu ada, pasti ada histori dan cerita di baliknya. Nah, kalau bisa pahami sampai itu gitu. Jadi, kalian tuh tahu deep gitu. Bahkan kalau bisa, coba pertanyakan di diri kalian gitu. Kenapa sih harus A? Kenapa harus B? Kenapa nggak C aja gitu. Jadi, munculkan pertanyaan-pertanyaan itu di benak kalian. Sehingga kalian benar-benar memahami di balik rumus gitu ya sama prosedur. Nah, lalu pahami juga pola berpikirnya. Jadi, bagaimana sesuatu itu bekerja itu misalkan. Ini kan matematik jembatannya. Kenapa sih kok orang tuh bisa mikir kayak gini gitu. Sebenernya, apa yang ingin mereka solusikan dari ini gitu. Jadi, bagaimana sistem itu bekerja itu pahami di sini gitu. Jadi, nggak cuma di mata kolam juga ya. Jadi, misalkan kalian mendapati di sosial media itu ada alat yang diklaim bisa ngapain gitu. Nah, kalau bisa itu timbulkan gitu. Kok bisa sih melakukan si alat ini tuh melakukan A gitu. Emang cara kerja alatnya gimana gitu. Nah, itu kalian tuh mulai melatih ini nih pola berpikirnya. Hingga akhirnya itu kalian bisa punya pola berpikir sistematis gitu loh. Oh, prinsipnya si alat A itu pertama kali dia ngapain? Diubah menjadi apa? Hingga akhirnya apa gitu. Sehingga akhirnya diklaim bisa melakukan pekerjaan ini di akhir gitu. Jadi, ya bisa diterapkan juga ya. Misalkan kalian beli alat apa gitu di online shop. Misalkan katanya bisa gini, gini, gini gitu. Nah, itu pahami sistem kerjanya gitu. Nah, ini kalian dilatih untuk berpikir kritis nih sama sistematis gitu. Terus, habis itu hingga akhirnya kalau kalian udah terbiasa paham betul filosofi gitu, tahu pola berpikirnya dan juga udah terbiasa berpikir kritis dan sistematis, kalian tuh nanti bisa merumuskan suatu solusi gitu. Jadi, hingga akhirnya kalian tuh sifatnya jadi problem solving. Jadi, apa, kalian bisa mengidentifikasi oh masalahnya ini, walaupun kalian nggak tahu ya, misalkan nggak tahu detailnya gitu. Tapi kan secara logika, kalau kita lakukan ini hasilnya kan seperti ini gitu. Jadi, ini kalian jadi punya sifat problem solving ini gitu. Jadi, terapkan ini semuanya di semua mata kuliah gitu. Ini sangat penting. Jadi, kalau-kalau kalian nggak bekerja di teknisi bil, kalau-kalau kalian kerja di bank, atau jadi apa ya, ya pokoknya yang, ya kan jembatan udah nggak ketemu ya, misalkan. Jadi, analis di banking gitu ya. Ya, itu kan rumus-rumus prosedur, itu kan udah nggak kepake ya. Tapi ini tuh kepake pengerti. Jadi, ini bisa kalian terapkan di semua kehidupan ini gitu. Jadi, cobalah latih dari setiap mata kuliah gitu. Jadi, makanya nih kenapa lulusan-lulusan teknik itu sangat bisa gitu bekerja di bank. Bahkan kan direktur mandiri itu, yang bukan yang sekarang ya, itu lulusan teknik sipil ITB gitu. Itu karena udah terbiasa untuk berpikir sesematis ini gitu. Bahkan, masalah-masalah yang apa namanya, mungkin bahkan kalian tuh di kehidupan ini menemukan masalah yang belum ada solusinya gitu. Itu kalian bisa solutif nantinya gitu. Jadi, nggak cuma masalah yang udah ditemukan ini ya gitu. Tapi kalian bisa, bahkan kalian bisa mengidentifikasi bahkan masalah yang belum pernah ditemukan. Misalkan, ke depannya kalian bisa, wah kalau kayak gitu ada potensi resiko di sini nih misalkan gitu. Kalian bisa mem-purpose suatu solusi gitu. Karena udah terbiasa ini nih. Bagian kanan ini udah biasa dilatih. Makanya kalian bisa mensolusikan gitu. Nah, makanya juga kenapa seorang rekayasawan kayak kita ini, diharapkan kita itu ini, punya sifat problem solving ini gitu. Jadi, kita tuh bukan, kalau bisa tuh, kalau ada kita tuh bukannya malah nambah-nambahin masalah gitu ya. Jadi, kalau misalkan ada FGD gitu, kalau ada kalian, bukannya malah, apa, dapat solusi, tetapi malah masalahnya makin banyak gitu. Jadi, kalau bisa, dengan hadirnya kalian itu, kalian itu dinantikan-nantikan, karena emang sifatnya solutif. Jangan sampai ketika ada kalian, semua malah bubar gitu. Karena kalian cuma nambah-nambahin masalah gitu. Atau malah cuma, cuma apa ya, cuma ngasih, ngasih, ya itu, cuma, cuma, cuma urun, urun masalah gitu. Kan, tidak usah kita urun remduk gitu ya. Oh, ada masalah ini, oh, kenapa nggak gini aja, menurut saya seperti ini, kayaknya secara logika seperti ini, solusinya gini aja, dan seterusnya gitu. Nah, itu, orang-orang, orang-orang solutif seperti itu. Jangan sampai, oh, apa, kita, ada kita tuh, kita cuma kayak, loh, tapi kalau kayak gini gimana, kalau gini gimana, tapi kita tidak urun solusi gitu. Gitu ya, jadi ini, baiknya yang kanan tuh, selalu dilatih, sehingga di akhir tuh, kita punya sifat-sifat ini. Sehingga apapun masalahnya, bisa kita selesaikan. Nah, kalau kita cuma fokus di yang kiri ini ya, tanpa kita pahami betul, misalkan, oh, yaudah, terima aja rumusnya kayak gini gitu. Oh, yaudah, prosedurnya pokoknya satu, kayak gini, dua, kayak gini diapalin. Jadi, rumus diapalin, prosedur diapalin, hingga akhirnya ujian nilainya A gitu. Ya, tapi, ya, tergantung ujiannya ya, jadi kadang-kadang bisa juga ya, orang-orang yang cuma ngeapalin rumus, dan juga ngeapalin prosedur. Ketika di latihan itu saya diketahui A, saya tanyain B gitu. Lalu di ujian saya balik, diketahui B, saya tanyain A gitu. Orang yang cuma ngeapalin rumus dan prosedur, mungkin ya nilainya juga jadi nggak A gitu ya. Nah, tapi, kalau udah paham gitu ya, bagian kanan ini, kenapanya paham, filosofinya paham, terus, ininya udah alurnya jelas gitu ya, oh, itu sebenarnya kayak gini, oh, diketahui A ini sebenarnya ya, ujungnya buat nyari B, B dipakai buat C gitu ya, jadi udah, udah, udah ter, apa ya, udah tersistematis gitu. Gitu, nah ini pasti gampang nih kayak gini nih. Di balik-balik ujiannya itu, itu pasti sangat gampang. Nah gitu, jadi apapun bisa kita solusikan, kalau kita udah paham betul di balik itu semua gitu ya, jadi kalau bisa, sekali lagi, setiap mata kuliah latihlah bagian kanan gitu, nggak cuma di jembatan ini, latihlah selalu di bagian kanan. Ketika kalian nggak ngerti, disitulah mumpung ada dosen, ada asisten, ada DLP, dosen luar biasa, ada sifitas akademik, ke-lain-lainnya lah ya, gitu. Jadi, kalau bisa, bahkan ya, debat, debat yang diajarkan dosen gitu, misalkan, loh kok dulu setahu saya, kalau di fisika itu prinsipnya gini, kok bisa gini ya, misalkan gitu gitu. Kalau bisa, debat juga dosennya gitu. Jadi, tapi jangan debat kusir ya, debatnya ada yang dasarnya gitu. Jadi, itu justru, apa ya, kemerdekaan berpikir gitu. Jadi, kalau bisa, apa, timbulkan-timbulkan pertanyaan-pertanyaan itu di diri kalian. Saya sebenarnya ada menemukan yang bisa, apa ya, bisa, saya justru sangat menghargai, kalau ada feedback gitu. Jadi, misalkan, ada tuh, misalkan satu orang, oh, kalau kayak gitu, sebaiknya saya akan dong, karena kan terjadi B gitu. Sehingga akan menjadi C gitu. Jadi, itu justru sangat bagus tuh, kalau bisa berpikir seperti itu. Tapi, itu biasanya saya temukan satu dari seratus, seratus orang tuh yang bisa kayak gitu. Jadi, bisa mengkaitkan, ini kan kalian cuma, kalian kan udah punya senjata ini semua gitu kan ya. Lalu kalian, hubung-hubungkan gitu. Karena kalian sangat paham, akhirnya kalian, oh, sebaiknya kayak gini aja dong. Oh, berarti saya harus tahu ininya dong, dan seterusnya gitu. Jadi, berarti kalian udah sangat paham tuh, soft skill yang bagian kanan. Gitu. Ya, itu adalah, apa, saran dari saya ya, untuk setiap mantap kuliah. latihlah bagian kanan ini. Gitu. mumpung kalian masih mahasiswa, masih ditemani oleh dosen-dosen, ditemani oleh para asister, banyak yang bantuin kalian gitu, sebelum kalian akhirnya lulus, cuma sendirian, kalian pasti dituntut ABCD gitu. Ini juga melatih kemandirian berpikir juga ya, jadinya. Jadi, kalian tuh nanti, mau gak mau sih, begitu, kalian lulus kan, kalian pasti ditutup-tutup mandiriin itu, dan seterusnya gitu. Jadi, sudah dewasa, jadi, nah, mumpung ini masih ada yang membantu kalian, kalau lulus kalian mungkin menjadi, apa ya, tergak, ada, misalkan, supervisor juga gak, gak selalu ada untuk kalian, dan seterusnya gitu. Jadi, kalian mau gak mau, juga harus dituntut berubah secara tiba-tiba gitu. Jadi, lapihlah mumpung masih, ada di fase ini gitu. Dan ada yang bantuin. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini, sebelum kita start ya materinya. Belum ada, belum ada. kalau gitu, kita start oleh materinya ya. Henry Setiawan, bisa minta-minta ini? Fungsi jembatan, satu, untuk menghubungkan dua, dua daerah, yang terpisah karena ada lintangan, misalnya, lembah, sungai, laut, untuk menghindari terjadinya lalu lintas yang setidang, overpass, underpass. yang mungkin terima kasih Henry. Jadi, apa, beberapa itu, waktu yang hari Rabu ya itu, aku, saya tanyakan gitu, kenapa, apa, ini tadi yang alasan, terus apa tadi, harapan sama apa yang sudah diketahui gitu ya, ada juga yang, nyebut-nyebut fungsinya, jembatan udah tahu, lalu ada juga yang nyebut dari segi materialnya, ada juga yang udah tahu nyebut dari metode konstruksinya, dan sebagainya gitu ya. Nah, ya, jadi, kita start dari fungsinya gitu, nah, ini tuh adalah alasan kenapa muncul si konsep jembatan gitu, jadi, kalau misalnya tuh, apa, pahami kenapa muncul konsep A gitu ya, jadi misalkan, apa ya, misalkan, apa ya, kenapa ada rumah gitu, misalkannya itu, kenapa ada konsep teori A, misalkan gitu, jadi timbulkan pertanyaan itu, jadi, jadi sebenarnya jembatan ini lahir gitu ya, karena ada rintangan terus, orang itu harus menghadapi si rintangan itu. Nah, rintangannya itu bisa natural, bisa, apa namanya, alam gitu ya, padunya lembah, sungai, laut gitu, misalkan kalian jogging, tiba-tiba ada, apa, sungai gitu, kalian jogging di daerah simbeluit gitu, lalu kalian, tapi kalian tuh, harus lewatin sungai gitu, misalkan sungai itu, sungai Cikabundung itu ya, ya kan itu halangan ya, ya atau Cikabundung kan gede ya, ya misalkan kalian jalan ke, apa ya, ke, 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 apa ya, ke, yang cuma sungai kecil gitu, misalkan jalan-jalan ke kampung mana gitu, terus sungainya sebenarnya, cuma sungai kecil, misalkan, nggak segede Cikabundung gitu, tapi kan kalian harus lewat, misalkan. nah itu, akhirnya mulailah muncul ada konsep jembatan gitu kan, orang-orang sederhananya, wah saya mau lewat ini, ya udahlah, iris, debok pisang gitu, misalkan ya, terus kalian jatuhin tuh di atas sungai itu, lalu kalian lewat di atas deboknya itu, itu konsep jembatan paling sederhana gitu, jadi ketika mau lewat ada suatu sungai, gimana caranya mau lewat gitu, paling sederhana yaitu, oh ada pisang nih gitu ya, terus kalian potong, kalian tidurin gitu di situ, lalu kalian lewat di atasnya gitu, itu udah konsep sederhana dari jembatan, terus kalian lewat gitu ya, nah terus, ya itu, jadi adanya kebutuhan untuk lewat gitu tadi, karena adanya rintangan, seperti sungai, laut, lembah, dan seterusnya, itu buat yang nature gitu ya, nature gitu, terus, lalu lintas juga nih, jadi, kalian mau nyebrang gitu, jadi misalkan udah ada nih lalu lintas existing gitu, nah ini misalkan udah ada lalu lintas existing gitu ya, lalu, mau bikin rel kereta api gitu, rel kereta apinya harus ngelewatin, ini, apa namanya, lalu lintas ini gitu ya, ya kan, ini rintangan nih, si lalu lintas existing ini ada rintangan gitu ya, kalau sebidang ini kan, ya pertanyaannya kan, kalau sebidang oke lah, berarti bisa, kalau tetap pengen sebidang gitu ya, jadi buka tutup kan ya, jadi biasanya kalian mukanya ada portal kereta api gitu ya, kalau kereta apinya lewat, ditutup gitu kan ya, orangnya ngantri gitu ya, si apa, mobil, apa, motor dan seterusnya ngantri, habis itu keretanya lewat dibuka lagi gitu ya, itu kalau sebidang gitu, nah kalau, apa namanya, pingin, nggak ada delay time kayak gitu, itu kan berarti delay time ya, kalau ditransportasi ya, yaudah bikin aja nggak sebidang, jadi kereta apinya di atas, jadi dia lah, muncullah makanya elevated, nah ketika elevated ini, muncullah jadi jembatan gitu, bagian ini jadinya jembatan gitu, jadi kan ini peer-peer gitu kan ya, nah ini kategorinya juga jembatan gitu, jadi rintangannya adalah lintas existing, makanya ini ada overpass, overpass itu berarti elevated berarti ya, kalau underpass itu berarti terowongan masuk ke bawah gitu, gitu, jadi mulailah konsep jembatan itu hadir gara-gara ini nih, gitu ceritanya. Raufan Rahman bisa nonton bacainya. Jaringan transportasi, jembatan merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu jaringan transportasi, terganggunya jembatan akan mengganggu sistem transportasi. Perencanaan kapasitas dari sebuah jembatan merat kaitannya dengan prediksi laju pertumbuhan lalu lintas yang akan terjadi. Biaya jembatan mahal, lebih mahal daripada jalan biasa. Oke, terima kasih Raufan. Nah, jadi yang perlu kita sadari adalah jembatan itu bagian dari transportasi. Jadi, sebagai info aja, ada semester lalu, gitu, ada juga kan saya tanyain juga tuh alasan, harapan, sama yang sudah diketahui, gitu. Nah, itu ada juga yang jawab, dia itu KPI transport tuh, dia tuh interest di transport. Nah, jembatan ini sangat dekat kaitannya dengan transport. Ada juga yang jawab kayak gitu tuh. Jadi, ya memang benar. Jadi, jembatan itu bagian dari transportasi, mau nggak mau, ya, apa, termasuk part dari itu, gitu ya. Jadi, terganggunya jembatan akan mengganggu sistem transportasi. Nah, ini juga, jadi, ya kalau jembatannya bermasalah, tepatnya nggak bisa lewat, gitu kan ya. Jadi, dia tuh satu sistem kesatuan, gitu. Nah, pertanyaannya adalah, nanti tuh jembatan juga ada kelasnya, ada jembatan penting, jembatan normal, gitu, yang biasa, gitu ya. Jadi, kalau dia jembatan penting, itu berarti dia itu bagian dari transportasi jalur yang penting. Jadi, misalkan ada gempa, misalkan ya, lalu dia ini adalah jembatan pengantar, pengantar apa, pasokan bantuan, misalkan. Jadi, itu tergolong jembatan penting, gitu, kayak gitu. Jadi, ketika ada musibah, dia itu diharapkan bekerja normal, gitu ya. Jadi, tetap, apa, tetap beroperasi normal, gitu. Jadi, itu termasuk jembatan penting. Ada juga jembatan yang, ya, kalau ada bencana, dia fix, ditutup, gitu. Dan ada juga, ya, jembatan itu bisa punyanya pemerintah, bisa punyanya swasta, ya. Jadi, ada juga jembatan yang punya fungsi khusus. Jadi, misalkan, normalnya memang jembatan itu punya pemerintah, ya. Karena normalnya dia itu bagian dari transportasi pemerintah, gitu. Tapi, ada juga jembatan yang punyanya swasta, gitu. Jadi, misalkan kalian itu perusahaan apa, gitu, harus menyalurkan minyak, misalkan. Tapi, sistemnya nanti ada halangan, gitu, sehingga kalian bikinnya harus jembatan, gitu. Itu berarti jembatan swasta. Jadi, ada juga jembatan punyanya swasta, ya. Terus, ya, termasuk dari sistem transportasi. Jadi, serap kaitannya sama, apa namanya, lalu lintas yang ada, gitu. Jadi, memang kayak traffic counting, gitu, ya. Itu kan kalian lakukan, tuh, di transport, ya. Jadi, apakah jembatan ini harus dua lajur, dua arah? Ataukah jembatan ini cuma satu arah aja, gitu. Atau dua lajur, satu arah, atau dua arah, satu lajur aja, gitu, ya. Pokoknya, itu harus berdasarkan, apa ya, traffic yang ada, gitu, kan, ya. Jangan sampai, ya, yang lewat juga cuma sedikit. Kalian bikinnya empat lajur, empat arah, misalkan, gitu. Jadi, sangat kaitannya dengan kebutuhan lalu lintas, gitu, ya. Nah, karena jembatannya, jembatan itu juga relatif mahal, ya. Jadi, daripada biasa, jalan biasa, gitu. Dan beberapa itu butuh maintenance. Beberapa jembatan harus sangat wajib dilakukan maintenance, gitu. Jadi, ya, mau nggak mau, ya, ini, ada konsekuensi, nih, di biaya. Ya, gitu. Jadi, perlu disadari dia adalah bagian dari transportasi. Yvonne Mulyadi, bisa tolong baca, ya. Jembatan umumnya dibangun dengan menggunakan uang publik. Oleh karena itu, jembatan harus didesain dengan efisien, ekonomis, aman dan nyaman, dan cantik, indah, dan agung. Jadi, ini tadi agak dibahas, ya, jadi, normally, gitu, mostly, gitu, jembatan itu punya pemerintah pakai uangnya publik. Karena, ya, itu bagian dari transportasi umum, gitu, ya. Jadi, ya, kepentingan banyak orang, nih, jembatan itu pakai uangnya orang, ngasih, kan, ya. Terus, makanya ada tuntutan, ya, kalau bisa jangan boros-boros, gitu, ya, efisien, ekonomis. Terus, bisa terpakai dengan aman dan nyaman, gitu, ya. Kuat dan juga nyaman, gitu, orang-orang lewat tenang, gitu. Jadi, tapi ada, kadang-kadang ada tuntutan juga. Kalau bisa, dia itu cantik, indah, dan anggun. Jadi, jembatan itu kadang-kadang diharapkan jadi ikon kota, gitu, ya. Jadi, ada, jadi, beberapa itu punya tanggung jawab besar, gitu, si jembatan itu jadi punya tanggung jawab besar. Karena, ya, itu, dia pakai uangnya orang, dia harus irit, gitu, ya, harus ekonomis. Eh, tapi dia juga harus jadi ikon, gitu, jadi, ini juga perlu disadari, gitu. Ada tuntutan ini, gitu, ya, tapi dibalik ini juga ada jembatan swasta, ya, itu tadi. Kalau punyanya personal orang atau personal, apa, company, gitu, itu termasuk jembatan swasta. Fedora, bisa tolong bacain? Saya, Bu, jenis jembatan berdasarkan fungsi. Beberapa jenis jembatan adalah jembatan penjalan kaki, jembatan jalan raya, jembatan kereta api, jembatan untuk keperluan lainnya, seperti untuk pipa minyak, pipa air, seluruh dirigasi, dan lainnya. Nah, terima kasih. Nah, jadi, ini juga berdasarkan jenisnya, gitu, ada yang jembatan memang cuma buat pejalan kaki, jadi, misalkan di jogging track, gitu, ya, misalkan, gitu. Terus, ada juga jembatan yang memang buat jalan raya, kayak Pasopati, gitu, ya. Terus, ada juga jembatan yang buat kereta api, kayak LRT, MRT, gitu, kan, ya, yang elevated, itu kan, berarti jembatan, ya. Terus, ada juga yang keperluan khusus, kayak penyaluran pipa, gitu, ya, pipanya bisa buat minyak, air, terus irigasi, dan seterusnya, gitu. Jadi, perlu disadari juga jembatan itu banyak jenisnya berdasarkan fungsinya ini, gitu. Nah, nanti yang membedakan adalah bebannya, gitu, jadi kalau kita desain untuk pejalan kaki, ya, berarti bebannya pejalan kaki. Kalau kita desain untuk jalan raya, berarti bebannya truk, beban life load BTR, BGT, dan seterusnya, nanti kita pelajari. Terus, kalau jembatannya untuk kereta api, ya, berarti bebannya kereta api. Kalau jembatannya MRT, ya, berarti bebannya itu, ya, kereta MRT, gitu, ya. Kalau jembatannya LRT, berarti, ya, bebannya kereta LRT, gitu. Nah, kalau jembatannya untuk pipa minyak, ya, berarti bebannya, apa namanya, hidrolik, viskositas, dan seterusnya, gitu, ya. Jadi, beda-beda tergantung jenisnya, gitu. Ini juga harus kita sadari, gitu, karena akan beda bebannya. Nah, karena banyaknya jenis ini fungsinya, ya, untuk mata kuliah ini, kita akan fokus ke jembatan ini, jalan raya, gitu. Jadi, jembatan itu sangatlah luas, gitu. Nanti kita pelajari banyak sekali, luas sekali, gitu. Nah, untuk satu semester ini, gitu, kita akan membuat ruang lingkup, gitu. Nah, untuk jenisnya adalah jenis jalan raya. Jadi, nanti bebannya itu beban track BGT, BTR, dan seterusnya, gitu. Nah, kita akan memahami konsep-konsepnya, gitu. Nah, misalkan teman-teman itu nanti disuruh, misalkan nanti udah lulus, proyeknya adalah jembatan kereta api, ya, berarti kalian ini cari, konsepnya adalah sama, beda di bebannya, kan, berarti ya. Ya, berarti ini, masing-masing ini ada peraturannya. Kalau jalan kaki harus gimana, gitu, peraturannya apa. Kalau jalan raya peraturannya apa, gitu, ya. Kalau kereta api ini peraturannya apa, nah ini, apa, di adjust, gitu, bebannya di adjust, gitu. Tiap-tiap masing, tiap-tiap jenis jembatan ini mempunyai peraturan pembebanan, gitu. Oh, ya, jadi mulai ke sini, ya. Jadi, kalau kalian udah ada di setelah garis biru, ini ke kanan, gitu. Kalian mulai berteman dengan peraturan-peraturan, ya. Jadi, teknik sipil itu sangat taat peraturan, gitu. Jadi, kalau desain beton, ya, peraturan beton, gitu. SNI-nya SNI 2847. Kalau baca, berarti SNI 1729. Peraturan luar negerinya apa, gitu, ya. Kalau baca, AISC 360, 341, gitu, ya. Kalau beton, SCI 318, gitu. Terus, dari pembebanannya juga beda-beda, ya. Kalau gedung, gitu, berarti bebannya adalah 1727, gitu, ya. Lalu, untuk gempannya 1726, gitu. Kalau jembatan, itu bebannya 1725, gitu. Lalu, apa, 1725 untuk yang jalan raya, ya, gitu. Jadi, bisa dibuka 1725, gitu, terus gempannya 2833. Jadi, tiap-tiap ini punya peraturannya, gitu. Jadi, ya, ini. Makanya nanti harus diadjust, gitu. Kalau kereta api, berarti PM60, dan seterusnya, gitu. Jadi, bisa diikuti. Nanti, kalau jalan raya ini, ya, 1725, gitu, pembebanannya. Kalau untuk gempannya 2833. Juan Kaleb, bisa menempatnya? Ya, bisa. Jenis-jenis jembatan berdasarkan material. Bambu, kayu, batu, baja, beton, dan komposit. Ya, terima kasih. Jadi, selain dari jenis, ininya, fungsinya tadi, ya, bisa buat kereta api, buat jalan raya, gitu. Dari materialnya pun bisa beda-beda. Mau dari bambu, dari kayu, dari batu, dari baja, dari beton, dan juga ada dari komposit. Nah, karena banyaknya, sekali lagi jenis jembatan juga banyak, ini, ya, gitu. Untuk kuliah ini, kita fokusnya ke komposit. Jadi, nanti itu, kalian akan menggunakan IWF, gitu. Lagi-lagi, ya, gitu, IWF itu, nanti terus, ya, ini ada untuk satu bentang, gitu, ya. Jadi, ini lebar jembatan ke sini, gitu. Nah, terus habis itu nanti dicor di atasnya. Hingga akhirnya nanti bisa jadi satu komposit, gitu. Jadi, ini termasuk jembatan komposit, kabungan dari beton dan baja, gitu. Jembatan bentang pendek, 15 meter. Tipe jembatan kayu, pile slab, girder beton bertulang, girder baja, cover. Jembatan bentang menengah, 15 meter sampai 50 meter. Tipe jembatan girder beton pre-stress, box girder beton, girder baja komposit, box girder baja. Jembatan bentang panjang, 50 meter sampai 150 meter. Tipe jembatan balance cantilever beton, plate girder baja, pelangkung beton atau baja, rangka baja. Jembatan bentang sangat panjang, lebih dari 150 meter. Tipe jembatan, cable stay, sama suspension. Ya, oke. Terima kasih, Robert. Nah, jadi jembatan juga banyak jenisnya dari bentangnya. Jembatan bentang panjang atau bukan, gitu ya. Nah, jadi kalau di bawah 15 meter, gitu. Ya, kalian bisa pakai kayu. Biasanya ini, jadi ini ada biasanya tipe-tipenya kayak gini, nih. Bisa pakai kayu. Bisa pakai pile slab. Pile slab ini kayak slab on pile, gitu. Jadi kalau kalian di dermaga-dermaga, gitu ya, itu biasanya itu bore pile-bore pile gitu. Gimana ya? Ya, pokoknya ini ada bore pile, bore pile, bore pile gitu. Lalu abis itu dikasih slab di atasnya. Bore pile, bore pile. Itu slab on pile, biasanya di dermaga-dermaga, gitu. Terus ada juga girder beton bertulang, gitu ya. Jadi ini murni kayak pakai beton satu aja, berarti. Kalian desain aja kayak balok gitu. Oh, tulangan atas sekian, tulangan bawah sekian, sekang sekian. Taruh aja di, apa namanya, di sungai, gitu. Sungai yang cuma kurang dari 15 meter, terus kalian lewat. Udah cukup, gitu. Jadi murni beton satu, berarti ini ya. Berarti ini kalian pakai mata kuliah beton satu aja. Ada girder baja, gitu ya. Girder baja itu tadi ya, bisa IWF, gitu. Desain aja dari baja dua, berarti. Baja dua, balok, gitu ya. Jadi kan konsep jembatan sebenarnya cuma balok. Balok ini. Simple beam ini kan udah jembatan ya. Jadi desain balok yang kayak gini aja itu udah masuk jembatan. Nah, kalau kurang dari 15 meter, cukup aja pakai beton satu. Cukup aja pakai beton dua, gitu ya. Terus ini, ya beton, beton dua nih berarti ya. Eh, ini, tadi ini baja dua, sorry. Nah, ini kalau aku slap, ini kan berarti masuk beton dua, gitu ya. Terus abis itu pile-pile aja ini, 4 pile, 4 pile, 4 pile di sini. Terus kalau tipe jembatan kayu, yaudah pakai struktur kayu aja. Lalu desainnya gini kayak gini, gitu. Jadi udah bisa nih kalian sebenarnya, gitu kan ya. Nah, mulai bentangnya agak gedean sedikit nih. Mulai 15 sampai 50. Nah, dibutuhkan nih, baru dibutuhkan pre-stress nih. Jadi, harus dikombain tuh beton satu kalian ini. Tambahin matakulnya pre-stress di sini. Jadilah, nanti kalian desain beam, gitu ya. Yaudah, beam aja, gitu. Tulangan atas sekian, tulangan bawah sekian, gitu. Lalu ada sengkang, gitu. Nah, lalu ada pre-stress di sini, gitu. Jadi, kalau kalian tetap ingin beton bertulang aja, untuk bentang yang mulai besar, gitu. Mau nggak mau, beton kalian besar sekali nanti ukurannya, gitu. Nah, dengan adanya pre-stress, itu ukurannya masih bisa normal, gitu. Tapi harus dikasih pre-stress, gitu. Kan, sekali lagi, kalian buka lagi ya. Kalau mau prelim tuh kan L per, tergantung peretakannya, ya. L per 20, gitu. Nah, kalau L-nya 50 kan berarti tingginya, ini kan H-nya harus lebih besar, gitu ya. Jadi, kalau kalian lupa, berarti kalian harus mereview lagi nih, mata kuliahnya, betonnya. Jadi, di sini ini kalau prelim harus berdasarkan bentang, gitu. Nah, kalau mau tanpa pre-stress harus ngikutin ini, tuh. Jadi, ukuran kalian akan tinggi, gitu. Tetapi kalau, apa, dengan pre-stress ukurannya bisa tetap sama, tapi ada pre-stress. Terus mulai pakai box heater, gitu ya. Yang bentuknya kayak gini. Ini biasanya tinggi juga, gitu. Terus inersianya juga besar, gitu. Karena bentuknya kayak gini nih, inersianya besar. Moment statisnya juga. Terus, mulai ada gider baja komposit. Itu kayak LRT Palembang. Jadi, kalau kalian jalan-jalan tuh pahami ininya, ya. Kayak, lihat jembatan, gitu. Coba dilihat tuh, bentuknya gimana sih, gitu. Nah, kalau gider baja komposit itu kayak LRT Palembang. Kalau kalian jalan-jalan ke Palembang, bentuknya kayak gini nih, gitu. Ini dari baja. Ini termasuk komposit juga, ini. Terus, habis itu nanti dicol. Nah, ini adalah box gider baja. Nanti bisa ada, ada apa, diafragma. Ada susenya lah di sini. Per berapa meter, gitu. Nah, jadi, mulai bedan tuh sistemnya, gitu ya. 15 sampai 50 meter. Lalu, nih, agak lebih gede lagi nih, gitu. Mulai ada balance cantilever beton ini. Ini LRT, ini banyak nih ya. Long span LRT, gitu. Yang paling terkenal di kuningan, kalau kalian sering dengar, gitu. Nah, itu mulai, itu namanya balance cantilever, gitu. Lalu, ada plate gilder baja, ada pelengkung beton baja, ada rangka baja juga. Seperti kalau kalian jalan-jalan, gitu, sering kalian ke tol Jakarta, itu, Jakarta-Bandung, gitu. Lalu, kalian lihat, itu kan ada yang buat argo parahyangan, ya. Nah, jembatannya baja, gitu, rangka baja, itu juga mulai banyak. Terus, lebih pengen panjang lagi nih. Nah, butuhlah akhirnya kept to stay sama suspension rigs. Di sini, mulai pakai pre-stress juga ya ini ya, pakai kabel-kabel pre-stress di situ. Nah, ini maintenance-nya juga sangat penting, ya, ini di sini, tuh. Jadi, sistem strukturnya tuh menyesuaikan dengan kebutuhan bentang, gitu. Jadi, kalian nanti kalau merencanain, apakah cukup beton bertulang aja, gitu. Tapi nanti desainnya jadi besar nih, kalau bentangnya 50, gitu. Apakah mau, yaudah, beton pre-stress aja, gitu. Atau pakai, yaudah deh, boxkid aja, yaudah, gimana, gitu. Jadi, ada pertimbangan-pertimbangan ini. Jadi, sekali lagi, jembatan sangat luas, ya, gitu. Nah, kita akan membatasi pakai jembatan komposit, gitu. Ini termasuk komposit, tapi kita nggak yang kayak gini kompositnya. Kita kompositnya pakai IWF, gitu, ya. Jadi, ya, ini tuh, begini bentuk potongan melintangnya, gini, ya. Terus dicurur. Itu. Nanti kita jembatannya kayak gini. Struktur jembatan. Secara garis besar, struktur jembatan terbagi dalam empat kategori. Satu, jembatan balok atau beam, yang terdiri dari balok di atas dua tumpuan, balok dengan cantilever, dan balok menerus. Yang kedua, jembatan truss. Yang ketiga, jembatan komposit. Yang keempat, jembatan pile slab. Yang kelima, jembatan portal atau frame. Yang keenam, jembatan busur atau arc. Yang ketujuh, jembatan kabel yang terdiri dari suspension dan sink. Ya, oke. Terima kasih. Ini berdasarkan strukturnya, gitu. Sekali lagi, tipe kayak gini, simple beam tuh udah tipe jembatan paling sederhana, ya. Jadi, mata kuliah kalian, kalau udah belajar simple beam, sebenarnya kalian udah bisa menerapkan konsep jembatan secara sederhana. Lagi-lagi contohnya seperti itu. Kalian lagi jogging, mau ngelewatin sungai. Pertanyaannya adalah, kan berarti kalian, sebenarnya kalian cukup ini nih, apa, simple beam kayak gini kan ya. Nah, pertanyaannya adalah, ketika ada pisang ini, si debok pisang ini, apakah cukup dan aman ketika kalian, apa, letakkan gitu di atas si sungai gitu, lalu kalian mau lewat, pertanyaannya adalah, apakah si pisang ini aman untuk kalian lewatin, gitu kan ya. Mulai akhirnya, apakah, jadi secara penampang tuh udah oke, gitu ya. Apakah udah kuat, apakah udah, apa ya, lendutannya oke, misalkan. Jadi, kalian lewat tuh nggak ketir-ketir gitu, atau kurang nyaman, gitu. Kalau kurang nyaman, berarti yaudah diperkuat, yaudah digedein, yaudah pakai material yang lebih, apa, lebih, lebih kuat lagi, gitu. Misalkan, ya itu tadi, pakai kayu. Kalaupun pakai kayu, harus segede apa, gitu. Jadi, mulailah kayak gitu. Apakah nyaman kalau udah lewat di sana, gitu. Mulailah kayak gitu. Jadi, tapi konsep sederhananya seperti itu, ya. Terus, ya ini ada, di atas dua tumpuan ini cuma kayak gini, gitu. Bisa juga ada kandilevernya, gitu. Ya, bisa. Bisa juga kayak gini, sih. Kayak gini, ini kan ada kandilevernya, misalkan. Ini ada kandilevernya di sini, gitu. Bisa juga menerus. Nah, ini termasuk menerusnya kayak gini. Gitu, balok menerus, gitu. Bisa juga trust. Ya, ini kayak statika, gitu ya. Kalian udah belajar trust. Bisa juga komposit. Sekali lagi, komposit ini bisa kayak gini, nih, tadi. Yang ini. Atau nanti yang kayak kita, nih. Kita pakai kayak gini aja. Lalu bisa slap on pile ini tadi yang udah dijelasin, tadi dekat-dekat dan maga. Kita kasih aja itu pile-pile-pile di pinggir laut, gitu kan. Terus, habis itu di atas pile-pile-pile ada slap. Nah, itu pile-pile, slap, gitu. Lalu, bisa juga portal. Jembatan portal itu bisa bentuk di sini. Balance cantilever itu bisa gitu juga. Ini portal. Jadi, di sini ini portal. Kan ini dicor bareng, makanya namanya portal. Ada juga, jadi kalau nggak dicor bareng, kayak gini, nih, bentuknya. Jadi, di sini bisa dikasih peer-peer, tapi nggak dicor bareng. Jadi, di sini ada bearing. Dia kategorinya jadi balok menerus, bukan portal. Terus, habis itu ada juga jembatan busur. Terus, ada juga jembatan kabel. Itu tadi ya, yang susah menciptakan sama capital stay. Jadi, dari tipe strukturnya pun beda-beda. Paling sederhana adalah ini. Ya, ini contoh sederhananya lagi, gitu. Kalian lagi jogging, mau lewat di atas sungai, gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah debok pisang cukup, gitu ya. Kalian jatuhin, gitu, di sini, gitu. Terus, kalian lewat. Apakah cukup kuat, pertanyaannya. Apakah cukup kuat? Kedua, apakah nyaman juga, gitu. Jadi, lendutannya oke, gitu kan ya, gitu. Atau, yaudah, kita perlu lebih material yang lebih kuat lagi. Seperti kayu, gitu, misalkan. Oh, ternyata. Ternyata kalau dari analisis simple beam biasa, kayu 20, misalkan 20, 40. Sudah cukup, misalkan ya. Sudah cukup nih, kalian hitung secara momen, gitu. Terus, apa, pakai mata kulih kayu, gitu. Ternyata sudah cukup. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kalian merasa nyaman ketika lewat di atas kayu yang lebarnya hanya 20 ini, gitu. Nah, kalau misalkan belum nyaman, makanya ada dua kayu nih. Pasang aja dua kayu nih. Dua kayu, gitu ya. Karena kan lewat di satu kayu ini kan nggak nyaman ya. Yaudah, pasang dua kayu. Terus, habis itu dikasih pelat jembatan di sini. Dikasih lagi potongan-potongan ini nih, buat pelat, gitu. Biar lewatnya nyaman. Kalau lewatnya di kayak gini kan kita lebih nyaman, gitu. Nah, secara analisis struktur, dia cuma simple beam secara longitudinal. Dan juga si pelat lantainya itu simple beam juga secara transversal, gitu, ceritanya tuh. Sederhananya cuma kayak gitu, Anstukun. Habis itu kalian cari lendutannya, gitu. Sama, apa namanya, moment. Kan ini momentnya positif pasti ya, gitu. Sederhananya cuma kayak gitu, sederhananya. Si girder ini harus bisa menahan momen maksimum ini. Biasanya tengah bentang ya, kalau cuma simple beam ini. Sama si pelat lantai ini juga harus bisa menahan si momen maksimum di sini, di tengah bentang. Ya, itu sederhananya seperti itu ya. Jadi konsepnya bisa berawal dari itu tadi. Terus ini gambaran itu strukturnya, gitu. Bisa cuma simple beam ke sini, bisa kayak sini, gitu. Bisa trust, gitu ya. Terus bisa statis tak tentu, gitu. Ini menerus kayak gini. Jadi ini sebenarnya peer-peer, cuma nggak dicorbaran, makanya bentuknya kayak gini. Bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini, gitu. Kalau dicorbaran, dia jadi portal, tadi ya. Bisa jadi juga pakai karta, kayak gini. Jadi kita merencanakannya, kita harus pahami ini dulu apa secara strukturnya, gitu. Kalau tadi cuma sederhana kayak gini ya, berarti. Cuma simple beam ke arah longitudinal, si girdernya ini. Lalu simple beam juga ke arah transversal, si pelat lantainya. Harum Yusuf yang tolong bacain. Bisa buku. Faktor dalam desain jembatan. Yang pertama ada panjang total jembatan, panjang bentang rencana, geometri, kebutuhan fungsional, ketersediaan material, kondisi beban, berarti kondisi tanah, tinggi, dan keterbatasan ruang, kecepatan konstruksi, teknologi, atau ketersediaan peralatan, biaya, akses perawatan, dan estetika. Oke, terima kasih. Jadi ini pertimbangan-pertimbangan ya. Jadi misalkan totalnya, panjang totalnya harus berapa, gitu ya. Jadi, ya biasanya, jadi panjang total itu kayak gini, ini panjang total. Nah, ini nih panjang total nih, segini. Nah, dari panjang total ini ada, ini kan bisa ngasih peer di sini ya, bisa ngasih peer di sini, ini juga bisa ngasih peer di sini, atau abutman, atau apa gitu. Nah, di sini ada bentang-bentang nih. Kelihatan juga nih bentangnya harus berapa, gitu kan ya. Ini bentangnya, ini totalnya, gitu. Jadi, buat mendesain itu ada pertimbangan ini tadi. Ya, makanya tadi ada ya, kalau bentang pendek, bisa pakai apa, dan seterusnya. Ini pertimbangan juga, dari bentang dan total, panjang total. Lalu, habis itu dari geometrinya, ada kebutuhan fungsionalnya, ketersediaan material. Wah, adanya ya, kalau di sungai itu adanya kayu, misalkan gitu ya. Nah, lalu ada kondisi medannya, jadi kita tuh harus tahu topografinya, gitu. Apalagi, gitu, kalau udah ada struktur existing. Kalau ada struktur existing, kayak misalkan bikin LRT itu tadi, karena itu kan jelas-jelas udah ada traffic existing, gitu ya. Nah, itu keterbatasan ruang ini sangatlah, sangatlah, apa namanya, sangatlah pasti terjadi, gitu ya. Jadi, kalau kalian lihat di jalan tol Jakarta-Bandung itu, kan kalian, awalnya kan ini ada jalan tol ya. Terus, kalian sering ada lihat ada jembatan Delta Mas, itu nggak sih kalian yang gini tuh, gitu ya. Nah, sekarang ini udah diapit nih sama si elevator di kanan sama elevator di kiri. Nah, kayak gini ini kan berarti ini existing, yang ke sana juga udah existing, gitu. Nah, ini buat merencanakan tuh ada yang namanya clearance area, gitu. Jadi, kalau bisa tuh nggak mengganggu. Jadi, saking ribetnya ini tuh, mau ke kanan udah ada existing, mau ke ini udah ada existing, gitu. Mau bikin fondasi aja udah ada si existing jalan ini, gitu ya. Jadi, banyak banget yang terbatasan tuh di situ. Jadi, itu juga harus dipahami betul, gitu. Kondisi tanah juga, apakah bisa pakai board file, apa harus yang panjang, gitu ya. Lalu ada tingginya ini, ini berdasarkan clearance area. Jadi, kalau misalkan mau bikin jembatan yang si Delta Mas ini, ya. Misalkan Delta Mas ini mau dibikin, ini belum existing. Karena kan berarti yang segera sini, nah ini tuh ada clearance area di sini. Jangan sampai kita bikin jembatan, eh, truk, jadi nggak bisa lewat di sini karena tinggi, gitu. Jadi, ada aturannya nih, clearance area ini. Jadi, kalau udah tahu harus clearance-nya berapa, nanti bisa tahu nih. Ini bukan IWF, tapi maksudnya clearance-nya berapa, gitu ya. Ini dari ke sini. Jadi, si lalu lintas di bawahnya tuh nggak terganggu dengan adanya si jembatan yang baru ini. Nah, kalau udah tahu clearance-nya ini, misalkan harus ada 6 meter kosong ruang clearance area ini, ada aturannya, pokoknya. Kita jadi tahu nih, tinggi peer di sini berapa, tinggi peer di sini berapa. Tentunya dengan tahu sih elevasi tanah existing. Gitu. Kalau udah tahu tinggi peer berapa, dan seterusnya, itu kita bisa merancangkan jembatannya. Jadi, topografi penting juga ya. Jadi, kalian nanti biasanya alignment horizontal, vertikal yang ada di transport juga penting banget, gitu. Jadi, kalian memang harus bekerja sama-sama transport, gitu. Terus, apalagi kecepatan konstruksi ini juga. Jadi, misalkan adanya crane nih, kapasitasnya semua sekian. Baiknya gimana ya, kalau ngangkut gilder yang sekian, nggak bisa nih crane-nya, gitu. Jadi, harus direkayasa, gitu. Jadi, ketersediaan peralatan sama konstruksi ini juga ya. Oh ya, jadi kecepatan konstruksi ini juga, misalkan, tiga peer sama dua peer, gitu, pasti lebih butuh waktu buat tiga peer. Jadi, rencananya tuh, si long span kuningan itu kan bentuknya gini ya. Awalnya mau direncanakan ada peer di tengah. Kan gini ya bentuknya, nongkung gitu kan ya. Ini kan lalu lintas gitu kan ya. Ini di peer satu, ini peer yang sekarang kayak gini bentuknya. Nah, awalnya tuh ada wacana kalau ngasih peer di tengah, gitu. Nah, tapi secara waktu akan lebih lama. Akhirnya ini peer di tengah, akhirnya nggak jadi. Akhirnya gini lah bentuknya, gitu. Itu sangat erat kaitannya ya dengan kecepatan konstruksi, gitu. Jadi, kita merancangkan juga tuh, terus biaya juga, akses perawatan juga. Apalagi kalau, apa, cable stay sama suspension itu ya, harus ada maintenance. Terus, belum lagi ada tuntutan estetika, gitu ya. Jadi, kan, apa, kalau bisa tuh kebanggaan, gitu ya. Beberapa jembatan tuh kalau bisa jadi kebanggaan, gitu, gitu. Jadi, ini banyak nih faktor-faktor yang mempengaruhi, gitu. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, silahkan langsung aja ya. Geometrik dan topografi. Pejembatan yang dipilih bergantung pada kondisi geometrik yang meliputi alinemen horizontal dan vertikal serta ruang bebas clearance di bawah dan di atas jembatan yang disyaratkan serta bentuk topografi lokasi jembatan dan tinggi pilar, balok atau kelengkungan tentang jembatan, jumlah, dan jarak antar pier. Nah, terima kasih. Jadi, ini udah apa dibuas juga. Jadi, yang penting, ya. Intinya adalah geometri dan topografi itu penting. Jadi, biasanya kita tuh dapat, ya itu tadi, misalkan mau merencanakan LRT, gitu, kayak udah tahu nih, Haji, apa, apa namanya, lalu lintas ekstrim ini kayak gimana, gitu. Nah, nanti kalian dapat trayeknya itu. Oh, bisa gini nih, gitu. Misalkan gini, tapi ini misalkan ini udah existingnya gini lah, gitu. Ini misalkan jalan existing, gitu. Terus, kalian ini dapat trayeknya ini. Nah, ini tuh analisis transportasi, ya. Bisa gimana mau si trayek si LRT kalian, gitu. Nah, itu harus, ya itu, harus kerjasama sama Dephub, sama, apa, DJKA, dan seterusnya, gitu. Jadi, oh, ternyata dari visibility study itu kayak gini nih, gitu. Nanti pembebasan lah, gimana, pokoknya gitu-gitulah ya, yang sangat terap sama transport itu. Nah, kalau udah tahu nih, oh, cuma bisa kayak gini nih. Nah, akhirnya kalian analisis lagi tuh. Bisa naruh peer di mana aja. Oh, ini kan ada rintangan, ya. Cuma bisa peer di sini, nih, gitu, misalkan. Ya, mas, ini bedohnya aja ya. Misalkan, oh, cuma bisa peer di sini, di sini, di sini. Misalkan, ya, di sini. Gitu, misalkan. Nah, dari sini kerelihatan nih, oh, rintangnya harus gimana, gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah mau simple spend, simple spend, simple spend, gitu. Atau ada, butuh jembatan bentang panjang. Atau ini butuh balance cutty level, yang gini nih tadi. Eh, ya, pokoknya ini jepit nih, ya. Terus ada gini, gitu. Ya, pokoknya kelihatan nih bentangnya berapa, mau strukturnya harus seperti apa. Terus nanti juga ada topografinya, ya. Misalkan, bagian sini tuh ketinggian tanah memang lebih rendah, gitu. Misalkan, misalkan ini tanah tuh di plus 0, gitu. Yang di sini tuh tanah tuh lebih tinggi, misalkan ini di Bogor, gitu ya. Tanah di sini tuh plus 5, gitu kan, ya. Nah, sekarang clearance area ini harus berapa nih, kan ada. Kan ini, oh, ini kan kenderaan lewat. Berarti kan ada clearance area ya di sini tuh. Kalau bisa tuh jangan, jembatan kalian jangan terlalu pendek. Jadi sih, truk jadi nggak bisa lewat, gitu tadi kan, ya. Oh, harus berapa nih clearance area, buka lagi peraturan, gitu ya. Oh, jadi harus ngejar elevasi, misalkan harus ngejar elevasi plus berapa ya, plus 25, gitu. Biar clearance areanya dapet. Kan berarti pier di sini tingginya 25, di sini kan berarti tingginya 20, dan seterusnya. Itu cara merencanakannya. Jadi, sangat terat kaitannya sama geometri, topografi. Itu apalagi ya? Ya, itu udah kerangkum semua ya di penjelasan ini. Gitu cerita ya, kalau merencanakan. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung nanya. Keldo, bisa untuk membaca ini? Kondisi lapangan, lapisan tanah. Kondisi lapisan tanah saat berpengaruh pada pemilihan tipe konderasi jembatan. Ikan menentukan pemilihan panjang bentang yang paling ekonomis, serta akan menentukan pemilihan tipe struktur atas yang akan digunakan. Ya, terima kasih. Jadi, lapisan tanah juga berpengaruh. Itu ya, apakah jembatan nanti tuh bu bisa pakai fondasi portal. Terus, sekali lagi, biasanya kalau udah ada existingnya udah ripet gitu, bikin fondasi aja ke perbatasan ruang biasanya ya. Mau gali ke kanan, udah ketemu ini. Gali ke kiri, udah ketemu terowongan. Dan seterusnya lah ya. Jadi, itu juga harus dipertimbangkan. Terus, kalau tanah lunak biasanya cuma bisa tiang panjang dan seterusnya lah ya. Jadi, ini harus diperhitungkan juga ya kondisi lapisan tanah. Terus, ya bisa dicari nanti paling ekonomisnya seperti apa. Nah, kalau misalkan tadi bisa slap on pile. Berarti ini menentukan nih bisa jadi, oh, contohnya slap on pile gitu, misalkan. Itu salah satu contohnya. Kalau misalkan, oh, dia memang tiang panjang cuma bisa sampai 30 meter gitu kan. Oh, pertanyaannya berarti kan harus butuh beberapa tiang panjang gitu kan. Ada spacenya enggak kalau butuhnya banyak untuk satu fondasi. Misalkan butuhnya 15 tiang panjang. Berarti kan kalian punya konfigurasi 5x3 misalkan. Mungkin enggak 5x3 dilakukan gitu si fondasinya dan seterusnya. Harus kebutuhan fungsional. Harus mampu menampung arus lalu lintas sekarang dan prediksi untuk beberapa tahun ke depan. Jumlah jalur dan lajur. Ada tidaknya untuk lajur untuk pejalan kaki atau dan untuk motor median. Kemudian, kemudian untuk penambahan lajur untuk masa yang akan datang. Ya, terima kasih, Jason Pan. Jadi, ini juga jadi misalkan kalau kalian itu jembatan yang buat jalan tol lingkar luar gitu kan. Ya, biasanya butuh dua lajur dua arah gitu ya. Kalau kalian termasuk jembatan yang dalam kota, biasanya dua arah satu lajur dah bisa. Nah, misalkan itu jadi pertimbangan itu ya. Jadi, menentukan lebar dari jembatan kalian nanti. Makanya sangat bergantung dengan arus lalu lintas. Nah, kadang-kadang ditambah prediksi. Kira-kira, oh ya biasanya umur jembatan 75 tahun ya. Jadi, rencanakan jembatan selama 75 tahun. Kalau gedung biasanya 50 tahun. Gitu, ya kira-kira 75 ini pertumbuhannya drastis nih. Repal lintas ya, prediksi aja misalkan gitu. Ini menentukan itu tadi, apa tadi? Lebar dari jembatan. Oh, ternyata butuh dua lajur dua arah. Berarti yaudah nih, berarti lebarnya harus mengakomodir dua lajur dua arah. Terus ini ada aturannya ya. Untuk satu kayak gini nih, ada lebarnya harus berapa gitu. Nah, terus apakah si pejalan kaki bisa lewat? Oh, berarti harus ada trotoar kalau si pejalan kaki bisa lewat. Apakah mau ada median di sini nih yang biasanya ada pulau itu loh. Terus ada pohon gitu, itu median. Apakah perlu median dan seterusnya. Nah, itu ada perasaan kebutuhan itu harus kita desain. Jadi, nanti bisa tahu nih, lebarnya sekian gitu. Ya, ini juga bisa beberapa ada kemungkinan penambahan lajur untuk masa akan datang. Kalau udah ditentukan, jadi yaudah. Dikasih space kosong di sini misalkan. Untuk mengakomodir kemungkinan penambahan lajur. Kalau enggak, kalau misalkan enggak direncanakan, ya nanti 50 tahun kemudian jadinya jembatannya harus diperlebar gitu loh. Jadi, kalian harus agak ngebongkar dikit gitu. Kalau enggak direncanakan sih. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silahkan ya. Leo, bisa nompaskin. Dan Leo Nardu. Saya bu. Perawatan jembatan yang terbuat dari beton bergulang relatif memerlukan sedikit perawatan selama masa layannya. Perawatan umumnya dilakukan pada perletakan, sembungan, dan lapisan menutup lantai jembatan. Jembatan yang terbuat dari material bajen memerlukan perawatan yang rutin untuk mencegah terjadinya korosi. Ya, terima kasih. Nah, beberapa jembatan butuh perawatan. Ya, emang normalnya kita tuh harusnya selalu ada maintenance ya, apapun jenisnya. Nah, apalagi buat jenis-jenis tertentu yang sangat sensitif gitu ya. Misalkan itu tadi ya, cable stay sama suspension itu, kabelnya harus ada maintenance-nya. Terus, habis itu kalau dari baja nih, harus ada perawatan melindungi korosi. Belum lagi, kalau ada di, apa, bersinggungan dengan laut gitu kan, pasti jembatan beton pun juga kalau terekspos laut, harus dilihat, harus dilihat red itunya, apa, ngerembesnya air gitu, sampai ketulangan nggak gitu. Jadi, harus perlu ada itu ya, perawatan juga. Terima kasih. Ya, jadi kadang-kadang ada tuntutan estetika untuk jembatan, karena biasanya itu jadi kebanggaan. Jadi, misalkan kalian ke Ambon itu kan jembatan merah putih jadi kebanggaan ya. Terus ke Palembang itu juga. Terus, ya pokoknya kadang-kadang itu jembatan itu jadi kebanggaan gitu. Jadi, biasanya kita tambahin estetika. Nih, ada juga tambahin budaya setempat. Jadi, misalkan jembatan di Cirebon, lalu tambahin aja batik Cirebon gitu. Ada nuansa aksen Cirebonnya, kadang-kadang ada gitu-gitunya juga. Untuk melambangkan budaya setempat. Ya, gitulah ya harus memberitumkan aspek ini. Ya, ini contohnya. Kalau sebelah kiri, tahu nggak ini apa? Dimana sih yang kiri, tahu nggak? Madure, Bu. Madure. Ada yang lain? Ada ini? Ini terkenal nih Golden Gates-nya Indonesia katanya. Ini Palembang ya, yang kiri di Palembang. Kalau yang kanan pasti tahu kan ya. Jadi, apa? Jadi kebanggaan gitu. Jadi, kalau jembatan itu kadang jadi apa namanya? Tuntutan itu gitu. Bahkan kadang-kadang itu jadi logo terus gitu. Masuk ke logo daerah kadang-kadang itu. Karena ya itu, karena sangat dipenggalkan. Sini beberapa contoh nih ya. Banyak-banyak apa, contoh-contoh. Ini kalau dari bambu. Ini termasuk konsep jembatan ya. Jadi, kalau elevated kayak gini termasuk nih. Gitu. Terus ini kalau dari kayu kayak gini gitu. Ini kalau dari batu. Ya, udah sekarang ya di Indonesia sih. Terus ini kalau dari bajang gitu ya. Ini agak trust iya. Portal juga iya. Ini kalau ini suspension. Ini suspension. Ini cable stay gitu ya. Jadi, suspension tuh pasti ada di sini nih. Lalu ada kabel-kabel yang digantung gini. Kayak kutai kata negara tuh kayak gini ya. Terus ini kalau cable stay. Banyak nih cable stay di Indonesia juga banyak nih. Apa namanya? Merah putih sih, cable stay. Terus Analogi. Balarang ya. Itu juga kayaknya. Terus ya ini surah madu ya. Cable stay juga surah madu. Nah, ini total jembatan 5.438. Itu dari sini. Ini nih totalnya. Habis itu dia masuk ke tanah. Maksudnya di atas tanah gitu jalannya. Jadi, udah nggak jembatan lagi gitu ya. Ini total full. Itu 5.438. Nah, terus Kalau kayak gini tuh Sehabis itu Ini tadi penentuan Pir bisa di mana aja. Nah, setelah Pir bisa di mana aja Bisa ketahuan bentang-bentangnya ini ya. Ini juga nih bentangnya ini 8 meteran ini. Eh, 80-an meter 80-an. Di sini 40-an di sini. 40-an antara sini. Nah, kalau udah tahu bentang-bentangnya berapa Bisa direncanakan Pakai sistem apa gitu. Terus juga ini ada clearance area nih. Kalau misalkan ada kapal lewat. Jangan sampai ini terlalu rendah gitu. Makanya ini agak lebih tinggi ya. Daripada yang ini. Ini mungkin kapal nggak akan lewat di sini. Tapi loketnya di bumi gitu. Jadi, namanya clearance area nih. Pasti ada nih kayak gini. Perotoran-perotorannya. Jadi, nanti ketahuan sih tinggi di sini Bisa berapa gitu. Terus ya, gitu cara mendesainnya. Ya, cara pertimbangannya gitu ya. Terus ini contoh Lalu lintas ini berarti. Ini totalnya, ini 708. Ini totalnya. Itu adalah total jembatan. Tentang total panjang jembatan gitu ya. Nah, di sini udah ke tanah lagi kan di sini. Ini udah jalan biasa gitu kan. Karena langsung kena tanah gitu. Nah, dari mulai nggak kena tanah. Ini pasti jembatan. Apa? Bentang total panjang jembatan itu. Itu 708. Nah, dari sini kan ada topografi nih. Ada yang di sini lebih tinggi. Terus ini agak rendah gitu kan ya. Lalu kalian bisa analisis di mana aja peer-nya. Peer bisa di mana aja itu harus koordinasi juga ke tim surveying-nya ya. Oh, bisa di sini. Oh, di sini nggak bisa nih. Ada lewat gitu kan ya. Jadi, kalian nggak bisa nih pasang peer di sini. Ini nggak bisa gitu. Oh, bisa. Oh, di bagian lokasi ini bisa. Di sini bisa. Di sini bisa. Di sini bisa gitu lah ya. Jadi, kelihatan nih bentang-bentangnya gitu. Nah, kalian mau ngedesainnya continuous gini, 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 gini. Jadi, sistem tukulnya kayak gini nih. Atau kalian mau portal-portal. Nah, kalau di sini ada bearing. Di sini kalau ada bearing, berarti kalian bukan portal. Berarti kayak gini nih. Kayak gini nih. Atau ini menerus ya. Atau kalian mau kumpulan simbol span aja. Jadi, ya ini simbol span ke sini. Itu nanti ada simbol span lagi kan. Gini lagi gitu. Simbol span lagi. Kumpulan simbol span kalau kayak gitu. Jadi, kalau ini nggak menyatu, itu berarti ini simbol span ini. Dari sini sini simbol span ini. Karena ini kan ada gap ya. Ini berarti kasih dealer ini. Eh, maksudnya kasih bearing. Sorry. Bukan di cor parang. Kayak gini simbol span ini berarti. Gini, gini. Berarti kumpulan simbol span. Jadi, mau kumpulan simbol span apa? Mau kontinus gitu ya. Atau mau portal gitu. Jadi, bisa dipilih gitu. Nah, terus ada topografi ini tadi. Berarti di sini 30 meter. Ini kayaknya nih, piir di sini tingginya nggak 30 kan. Misalkan ini ternyata 5 meter. Jadi, ada perbedaan ini nih. Gara-gara sih topografi gitu kan. Terus apa lagi ya. Ya, gitulah cara-cara buat ngedesign tuh. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung ya. Terus ini contoh juga. Ini elevated. Kalau di lalu lintas existingnya di bawah. Lalu kita bikin lagi. Misalkan mau bikin tol luar gitu. Bikin lagi di sini gitu. Jadi, elevated. Ini terus ini piirnya bentuknya kayak gini ya. V kayak gini. Terus ini box builder. Biasanya box builder itu ada prestress-nya. Bisa masang prestress. Ini lubang prestress di sini. Ini lubang prestress gitu ya. Ini lubang blister. Kalau kalian nge-checking. Jadi, prestress dari sini tuh keluarnya ke sini. Terus di-checking. Terus nanti ada segmen setelahnya. Ini keluar lagi. Di blister segmen setelahnya. Di-checking gitu terus. Gitu ya. Terus ini lubang stress bar biasanya. Ini juga nih lubang stress bar. Terus ini tuh kalau kalian colokan ada female sama male gitu ya. Ini tuh namanya sirki. Jadi, nanti ini berarti kalau kayak gini kan berarti male berarti ya. Nanti ada segmen yang satunya di belah sini. Yang bakal nempel sama dia. Itu female-nya. Jadi, yang masuk ke dalam gitu ya. Ini kan. Ini dia jadi male. Nanti ketemu sama female gitu. Namanya sirki gitu. Terus apa lagi? Ya, gitu ceritanya. Box girer kayak gini. Terus ini, nah ini gak ada bearing di sini. Berarti ini dicor bareng ya. Jadi, dia portal nih gitu. Pokoknya kalau ada space buat naruh bearing gitu. Itu berarti, ya berarti langsung meretakan gitu. Gak dicor bareng. Jadi, kalau kalian jalan-jalan gitu ngeliatin jembatan. Coba liatin tuh ada bearing enggak. Bear-nya bentuknya gimana. Jauh-jauh enggak bentangnya. Kira-kira berapa meteran gitu ya. Apakah dia kumpulan simple span. Atau dia tuh menerus. Dari ujung sampai akhir tuh menerus terus gitu. Jadi, coba di amat-amati gitu. Kalau kalian jalan-jalan. Nah, ini dicor bareng kayak gini. Gak ada naruh bearing soalnya gitu ya. Terus ini, ini si, apa namanya, kremnya gitu. Jadi, biasanya tuh, ini kayak gini, ini segmental ya. Berarti ini ada. Nah, ini male ya. Ini male. Ini female-nya gak kelihatan. Ya, pokoknya nanti kalau di sini male, di sini female gitu lah ya. Pokoknya ini silky gitu. Buat biar tepat, tepat ketemu gitu. Tepat connect gitu. Terus ini stress bar nih, stress bar gitu ya. Blister-nya nanti di sini nih. Nge-jacking-nya. Terus, ya itu. Karena si kremnya ini ada kebatas nyangkut. Makanya, gak bisa nih satu bentang ini sampai bentang ini. Misalkan nanti bentangnya 50 meter gitu. Bahwa segera-gera diangkut 50 meter gitu. Gak cukup dia. Makanya dibikin segmental kayak gini. Jadi, nanti diangkut gitu ke atas gitu ya. Terus dijacking. Nanti, sama-nya lagi angkut lagi, jacking lagi gitu. Itu karena keterbatasan metodenya gitu. Kapasitasnya. Nah, ini namanya form traveler. Kalau ini. Kalau tadi beda ya. Beda jenis. Tapi, ini juga nanti dia ngangkut satu segmen, jacking gitu. Nah, dengan konflik kayak gini, lalu lintas di bawah tetap bisa jalan. Nah, inilah namanya balance cantilever. Jadi, tempel kanan, tempel kiri, jacking. Tempel kanan, tempel kiri, nanti jacking lagi. Tempel kanan, tempel kiri, jacking lagi gitu. Terus aja hingga akhirnya dia ketemu sama piri yang di sini. Saat dia udah ketemu, nanti ada namanya closure. Di bentang terakhir ini closure. Akhirnya dia beneran ketemu. Kayak kuningan itu juga pakai balance cantilever ya. Terus ini kalau dari baja, gini. Jadi, kelihatannya bedanya gitu ya. Ini bedanya. Terus, nanti ini ada pelat betonnya. Pelat beton, pelat beton. Terus, ini di sepanjang berapa meter, nanti diafragma gitu. Ini kan jarak berapa meter gitu kan ya di diagramma. Buat nyatuin kiri satu sama kiri lainnya. Nah, ini slap on pile gitu. Jadi, ini pile, pile, ini pile, 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 pile. Terus, habis itu ini geslap di atasnya. Biasanya di dermaga. Ini tipe jembatan juga. Pokoknya, kalau yang gini-gini itu tipe jembatan. Nah, ini contoh buat kayak itu. Kalau kalian ke tol gitu ya. Tol. Tol apa? Tol Jakarta-Bandung itu. Terus, kalian lihat ke kanan. Itu kan ada jembatan-jembatan buat argo parah yang ngantu. Nah, itu juga termasuknya kayak gini nih bentuknya. Itu berarti baja gabungan trust gitu ya. Sama, kadang-kadang ada portal juga. Nah, ini trust-trust murni ini berarti ya. Simple beam juga. Di sini kan perletakannya pasti sendirol juga. Tapi, ininya trust gitu. Lalu, trust itu ada juga deck atas sama deck bawah. Ini berarti deck-nya ada di sini gitu ya. Ada juga yang trust-nya itu di bawah gitu loh. Jadi, trust-nya di bawah gini. Kalian lewatnya itu di sininya. Kalau ini trust-nya di atas. Terus, ini juga tipe trust ada banyak gitu. Dari ini kita harus cari yang paling efektif. Jadi, kalau kalian lombat, lombatnya trust gitu, itu harus cari dulu ya yang paling efektif. Kalau bisa, beratnya itu rendah. Berat dari jembatan kalian itu rendah, tapi lendutan dan juga kekuatannya oke gitu. Sekarang semua, kita start lagi ya. Kolah, saya mau bacain. Komponen jembatan. Komponen jembatan sendiri dari plat lantai atau deck, gelagar atau girder, pilar atau par, kepala pilar atau par hat, kepala jembatan atau abutmen, file cap, fondasi, komponen lain seperti BRI, expansion join, parapet, plat injak, dan diafakma. Terima kasih. Jadi, secara normalnya itu, ini komponennya, selalu ada plat lantai, selalu ada girdernya, selalu ada pilar, ada peer head kepala pilar, jadi sederhananya kayak gini nih ya, tadi yang kayak kita luar sumai itu kan, sederhananya itu ada girdernya, ini komponen paling sederhana aja, ada girdernya kalian tidurin gitu kan, taruh, taruh, terus abis itu antar girdernya, kalian taruh lagi, jadilah dia plat lantai, itu paling sederhana kayak gini, berarti plat lantai sama girdernya, girdernya sama lainnya gelagar biasanya. Terus abis itu peratakan, kalau dia elevated, berarti habis peratakan ini ada peer gitu, sebenarnya coba gitu aja sih, kalau dia elevated, di bawah peratakan ada peer, peratakan ini lah si bearing gitu ya, kalau elevated langsung peer gitu, jadi butuh peer gitu ya, nah peer ketemu girdernya, biasanya terlalu, apa namanya, terlalu nyomplang gitu ya, ini misalkan, jadi tadi plat lantai udah paham lah ya, gelagar tadi si girdernya gitu, nah, girdernya ketemu peer tuh, kadang-kadang girdernya gede, pirernya cuma kecil gitu, misalkan ini pirernya cuma kecil, nah, buat biar nggak terlalu kayak gini, makanya akhirnya namanya kepala kolom, jadi, pirernya agak di sini, agak membesar gitu, baru dia nanti ketemu si girdernya, yang gini misalkan ya, girdernya gede, ini nih kepala kolom nih, ini peer head, kadang-kadang, kadang-kadang dicor bareng, kadang-kadang ada bearingnya, jadi misalkan gini ya, tuh, ya, yaudahlah ya, anggap aja kemana, terus ini dikasih bearing nih, di sini nih, gitu, ini peer head, ini bearingnya, bisa dicor bareng, bisa ada bearing, terus, ada abutmen, biasanya kalau, langsung ketemu tanah nih, biasanya langsung ada abutmen, jadi kayak DPT ya, desainnya, nah ini nih, ini tanah di sini nih, ini udah, apa, jalan biasa, di sini jalan biasa, jadi kan ini tanah ya, jadi ini butuh abutmen, cara desainnya, pakai DPT gitu, terus apa lagi, pile cap, yaudahlah ya, pile cap, gabungin board pile gitu, terus ada bearing, expression join, parapet, plat injak, diafragma, terus apa lagi, ya ini normalnya kayak gini ya, bentuk, apa, bagian-bagiannya, nah, biasanya ada sebutannya, di atas bearing gitu, ini kan bearing ya, pokoknya kalau ada, ada gap gini itu berarti bearing, kalau nggak ada, berarti kalian lihat, langsung, menyatu sama peer, itu berarti, apa, integral, jembatan integral, portal gitu, kalau ada space-nya gini, berarti bearing, naruh bearing gitu, nah, di atas bearing gitu, ke atas, itu dia, kita sering nyebutnya, super structure gitu, di bawah bearing, kita sering nyebutnya, substructure, jadi kayak, peer, peer head di sini, kalau ada peer head di sini, terus ada, file cap, lalu ada bore file-nya, nah, ini kita sebut, substructure, kalau gather-nya, lalu, plat jembatannya, terus, ya, ada parapetnya, ada tools-nya, kita sebut, superstructure, sebutannya, biasanya gitu, nah, kayak gini, jadi, batasnya ini ya, ini ada titik-titik ini, apa, dash line ini, di atas ini, namanya superstructure, berarti, si girder, parapet, lantai jembatan, diafragma, pokoknya segalanya itu, yang ada di atas, itu disebut superstructure, kalau substructure, itu si, peer, abutment, pile cap, bore pile gitu, ini juga nih, dash line-nya nih, batasnya, ini contohnya, berarti ini, roadway, idek, ya, itu tadi, plat lantai, girder, semuanya ya, parapet, diafragma, stifener, dan seterusnya itu semua, dialah superstructure, ke bawah, dia substructure, seperti peer, ini nih, kalau ada peer cap-nya juga, terus ada, pile cap-nya, terus ada, poor pile-nya, terus ini, equipment-nya juga, gitu, nah, normalnya kayak gini bentuknya, jembatan komponennya, tapi ada juga, jembatan trust, ya, biasanya dia sendirol juga, cuma sendirol gitu, cuma, dia trust, nah, apa, komponen trust ini selalu ada, bottom chart, ini bottom chart, lalu ini top chart, gitu ya, jadi ada bottom chart, top chart, terus habis itu ada, apa namanya, ini end post, end post, gitu, terus habis itu, ya, karena dia trust, gitu, pasti ada yang kayak gini, ada yang vertical, ini kan vertical post, lihat, terus ada yang diagonal-diagonal, kayak gini, gitu, ada strut, gitu, terus ada, apa, portal bracing, ini buat ikatan angin, karena juga butuh, gitu, terus, ini juga gini, gitu, nah, terus disini itu nanti ada, apa, stringer, stringer itu girder, jadi ini girder nih, gitu, ini girder, jadi ini girdernya ada, empat nih, satu, dua, tiga, empat, gitu ya, terus antara, stringer ini ada, jarak berapa ini tuh ada si, ini nih, floor, apa, menyatukan antara stringer-stringer, gitu, terus, habis itu, ya, ada juga yang silang-silang juga, ya, terus habis itu dicorda jadi dead, gitu, gitu, biasanya sih, kayak gini ya, apa, komponen jari trash, kalau deadnya disini, berarti, ya, lalu lintas lewatnya disini, gitu ya, ada juga yang tadi itu, trashnya di bawah, jadi ini sungai, gitu, misalkan ini, ya, ini peratakan disini, ini sungai, ini disini, terus ini dead trash yang ke bawah, gitu, terus, terus kita lewatnya disini, jadi ini deck atas, ini berarti ya, ini deck atas, deck atas, trashnya di bawah, kalau ini deck bawah, trashnya di atas, gitu, jadi kalian kalau lewat-lewat gitu, coba dilihat-lihat, gitu ya, kalau lewat jalan-jalan, gitu, ya, udah selesai, ada pertanyaan enggak? Bu, mau bertanya? Gimana ya? Untuk abutmen itu, posisinya itu selalu di awal jembatan ya? Dibuat? Abutmen itu intinya adalah seperti DPT, gitu ya, jadi kalau, apa, kalau, jadi abutmen itu ada, karena ada tanah disini, jadi, ini udah, jalan biasa kan, kalau jalan biasa itu kan, ya, di atas tanah dikasih aspal, dikasih, perkerasan gitu kan ya, mau perkerasan, lantur atau perkerasan itu, apa, beton gitu, itu jalan biasa kayak gitu, tapi kalau, enggak langsung ketemu tanah, itulah jembatan gitu kan ya, jadi kan enggak ketemu tanah, makanya dibutuhin jembatan gitu, nah, kalau abutmen itu kebutuhan ini nih, kayak DPT aja, jadi sebelah kanan ada tanah, sebelah kiri, kosong, ini kan, ini kan kosong kan, di sini tanah, jadi dia kayak DPT gitu, nah, makanya dia ada di ujung-ujung jembatan gitu, karena, ya, ini tanahnya di sini, gitu, gimana? Baik, ya, dinding penahan tanah ya jadinya, jadi ya, kalau ngedesain abutmen itu, pasti kan bentuknya kayak gini ya, ya, bentuknya itu pasti, ya, bisa gini-gini deh, nah, misalkan, bisa abutmen bentuknya gini sih, di sini ini ada tanah di sini kan, ini buat naruh si girder, gitu, nah, jadi di sini harus kesetimbangan ini ya, momen gitu, jadi, tekanan tanah di sini, ini kan dekatnya ya, tanahnya, gaya, gaya, apa, gaya aktif tanah itu, itu harus kalian perhitungkan juga, terus ini beban-beban dari girder, ini juga diperhitungkan, gitu, nah, gulingnya harus dicek nih, kan, ini kan guling ke sana, harus dilawan sama guling, ini nih, ada gini juga ya, kan berat tanah, nahan juga, gitu, jadi harus cek kesetimbangan gulingnya, gitu, DPT, terus timbangan guling yang dicari, gitu cerita ya, harus setimbang, ngedesainnya gitu sih, terus abis itu ya tulangin, abis itu tulangin si abutmennya, terus, ya ini, ada juga fondasinya abutmen, ada lagi kah pertanyaan? Bu, mau nanya, kalau bentang itu kan antara pier sama pier ya Bu, atau kolom sama kolom kan, kalau bentang itu kan tadi ada kategorinya, kalau panjang jembatan itu ada kategorinya enggak ya Bu? enggak sih, panjang jembatan tergantung kebutuhan berarti ya, jadi, ya ini, berarti ini total panjang, berarti jarisnya bis ini, ini total panjang. Oke Bu, terus, saya tuh kemarin pernah, kan kemarin sih kan, skripsi saya kan tentang jembatan juga Bu, jadi, saya pernah baca kategori jembatan itu, ada yang, beda Bu, dari yang tadi Bu tampilkan, itu memang ada standarnya, atau gimana Bu? gimana, gimana maksudnya? Tonton, saya pernah nemu, apa ini namanya ya, modul gitu dari NSP, NSPK, nah, itu panjang, panjang bentangnya itu, dikategorikan, di bawah 15, dia pendek, sebentar Bu, saya lupa, saya buka dulu Bu, bentar, 6 sampai 30 itu dia pendek, 30 sampai 100 itu sedang, lebih dari 100 itu panjang, oke, terus, habis itu dia melompokkan, buat apa tuh? buat bentangan sih Bu? ya, boleh juga sih, maksudnya, mungkin dia, kejarannya, kan ini kan, mana tadi, nah ini, kalau ini, dia melompokkan kejarannya, karena ini, apa, jenis-jenisnya, mungkin dia lebih spesifik lagi, gitu, mungkin dia, beda, tadi kan baru 15 sampai 30, ya, nah itu mungkin dia nyebut, penyebutan, apa ya, in general aja, gitu, oh misalkan 15 sampai 30, ini biasanya simple spend aja, udah bisa, gitu, misalkan, mungkin beda pengelompokan itu aja, oke, terima kasih, nah, biasanya di bawah 30 itu, simple spend aja sih, jadi kayak gini ya, jadi, misalkan kalian, punya apa, sekarang girdernya mau apa nih, misalkan, I, tipe I, girder gitu aja, misalkan ya, kayak apa, PCU lah, PCU, jadi nanti, girder tuh ada jenis-jenisnya, gitu, nah ini, misalkan kalau sampai 30-an gitu ya, PCU lah, gitu, kalau, tapi kalau udah, 40, 50, kayak PCU udah, jarang bisa, gitu, harus pakai yang lainnya, misalkan, oh, boh, gilder deh, boh, gilder, gitu, 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 misalkan, nah, biasanya PCU inilah ya, i, gilder, prestress, kalau kalian sering lihat, untuk, gimana ya, bentuknya, bentuknya kayak I, gitu, tapi ini kayak gini nih, jadi ini gildernya beton nih, tapi di sini di prestress-nya, nah itu, beberapa itu, apa, kayak wika beton, gitu, udah punya katalognya juga, PCU tuh adanya tuh tingginya 2,5-an meter, gitu ya, terus, apa, nanti kita bisa kasih tulangan, bisa kasih prestress, gitu, nah, biasanya 2,5-an gitu, buat, bentang 30 meter, gitu, gitu, nah, kalau misalkan, lebih dari itu, kita harus, apa ya, harus adjust lagi, gitu, jadi gak bisa pakai yang, apa, yang udah normal, normalnya, biasanya tingginya seginian, 1,8 meter, 2 meter, 2,5, bisa gitu, apa, i, gilder, beton, biasanya segituan, gitu, kalau mau lebih dari 30, biasanya kita agak mikir itu tadi, mau ganti box gilder, atau mau, yaudah dibikin balance ganti lever aja, atau mau komposif box gilder baja, dan seterusnya, emang 15-30 lebih, lebih apa ya, lebih, lebih, lebih bisa pakai inilah, yang apa, yang udah, apa, di katalog, gitu, ceritanya tuh, kalau ini mungkin lebih spesifik lagi, di bawah 15, gitu, bisa pakai kayu, gitu, bisa pakai kayu, jadi, baginya beda, berdasarkan itu tadi mungkin, apa, tujuan baginya, kayaknya ya, ada lagi kah, ada lagi kah? saya mau nanya, bu, kalau buat yang tadi, yang terakhir, yang terusnya di bawah, atau terusnya di atas, itu bedanya, kapan dipakai terus di bawah, sama kapan terusnya di atas, ini? beda di anasis strukturnya sih, misalkan, jadi, boleh misalkan ini, ya, ini biar clearance-nya lebih banyak, mendingan, deck bawah, gitu, kan ini, menguntungkan secara clearance yang bawah, gitu ya, misalkan, ya, yaudah, berarti kita bikin deck bawah, di sini, jadi, trust-nya di atas, terus, gitu, nah, terus, beda di anasis strukturnya, gitu, jadi, biasanya, antara bottom, misalkan bottom short itu, tarik, nanti top short itu tekan, gitu, jadi, bedanya di situ, jadi, top short nanti bisa jadi tekan, nanti bottom short bisa jadi tarik, gitu, jadi beda, keduanya nanti kalau kita modelin, di, itu, kan kalau deck bawah kan berarti, ya, bottom short yang ini, ini yang top, gitu, tapi kalau deck art, ya, maksudnya, trust-nya di atas, gitu, ini bottom short, ini top short, gitu, terima kasih, yang beda di, apa, anasis strukturnya juga, jadinya, ada lagi, ya, udah, udah, nggak ada, ya, ya, paling segitu, berarti ya, kuliah hari ini, minggu depan itu adalah, kita start ke pembebanan, gitu, jadi, di mata kuliah ini, kalian tuh, pertama kalinya, kalian akan mengenal pembebanan jembatan, jadi, apa, pembebanan jembatan itu beda, dari, apa, dari beban lainnya, jadi, biasanya, kalau kalian, mendesain gedung, kan, nggak ada beban, truk, gitu, kan, nggak ada, ya, di gedung, ya, nah, di sini nanti kalian tuh, salah satu hal baru yang kalian pelajari di mata kuliah ini adalah pembebanan jembatan, jadi, harusnya tuh, truk itu berapa, gitu, ya, terus, ada beban apa aja di jembatan, dan seterusnya, nah, itu hal yang baru, jadi, mungkin kalian akan, mulai menemukan, hal-hal baru, nah, itu satu-satunya, itu nanti, pembebanan jembatan, yang pertama kali ditemukan di mata kuliah ini, sebelumnya, pasti nggak ada, beban truk, dan seterusnya, tapi, sekali lagi, weapon-weapon kalian itu, udah, sebenarnya udah kalian pegang, gitu, jadi, ingat lagi, di analisis struktur itu ada garis pengaruh, gitu, ya, itu nanti kepak itu, jadi, kenapa? Karena, di jembatan itu, truknya jalan, truknya jalan, kan, jadi, ada suatu kondisi, di mana, membuat, kayak dalam itu besar, gitu, jadi, mungkin aja, bukan truk di tengah, tuh, ketika dalamnya besar, mungkin, truknya agak ke kiri, dan seterusnya, gitu, 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 nanti itu kepakai tuh, jadi, teori-teori dasar kayak gitu, nanti kepakai, gitu, jadi, sebenarnya, recall lagi, gitu, kalau misalkan kalian kehilangan weapon itu, coba diingat-gat lagi, dapatkan lagi weapon-nya, sehingga nanti kalian siap, tuh, buat di, apa, dipakai, gitu, apa, weapon-nya. di sini kita mengelaborate, ya, matrimetri sebelumnya, ditambah, hal-hal baru kayak tadi, ya, pembanannya baru, terus, nanti juga, make fun, kita recall lagi, sedikit, gitu, nanti komposit, sebenarnya tuh, make fun juga, bagian dari make fun harusnya, tapi sepertinya, Budina aja yang ngajarin komposit di make fun, ya, nanti kita review lagi, gitu, terus, apa lagi ya, ya, nanti ya, sambil jalan, jadi sebenarnya kita memakai, dasar-dasar lama, kita pakai, ditambah beberapa hal baru. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Kalau misalkan, kuliah hari ini selesai, tapi nanti, baru kepikiran, kita pertanyaannya, boleh juga ditanyakan kuliah selanjutnya, jadi selanjutnya kita ketemu Kamis, jam tujuh, seperti satu hal. selanjutnya. Oke, oke. 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 Terima kasih.